Orang ini tidak menaikkan harga sebelumnya. Sekarang dia mengetahui identitas Tuan Muda Fan, dia masih menaikkan harganya. Sepertinya dia berusaha mempersulitmu, kata seseorang di samping Fan Saoyun. Orang ini cukup berani, selah orang lain. Ekspresi Fan Saoyun berubah menjadi jelek. Dia berkata dengan dingin, jangan khawatir. Ayahku memberiku 2,5 juta. Apapun yang terjadi, dia tidak akan mampu mengalahkanku. 2,5 juta. Mendengar kata-kata Fan Saoyun, senyuman muncul di wajah Linlong. Sebelumnya, dia tidak tahu berapa banyak Fan Saoyun bersedia membayar untuk baju besi rahasia itu. Sekarang dia mendengar kata-kata Fan Saoyun, dia secara alami percaya diri. 2,5 juta. Keluarga penggemar memang merupakan keluarga besar di kota Singwukami. Armor rahasia ini pasti akan jatuh ke tangan Tuan Muda Fan. Orang itu mungkin hanya akan menawarkan 2,1 juta. Orang-orang di samping Fan Saoyun mulai menyanjungnya. Pada saat ini, juru lelang di bawah panggung berteriak, 2,1 juta. Apakah ada orang yang ingin menaikkan harga? Jika tidak, maka baju besi rahasia ini. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Fan Saoyun memotongnya. 2,2 juta. Menurutnya, setelah dia meneriakan harga sebesar itu, orang yang berada di kamar pribadi di sebelahnya pasti akan merasa was-was dan berpikir matang sebelum menawar. Siapa sangka begitu dia selesai berbicara? Pihak lain berteriak, 2,3 juta. 2,4 juta. Fan Saoyun berteriak. 2,45 juta. Lin Long melanjutkan. 2,45 juta. Orang ini hanya berani menaikkan harga sebesar 50 ribu. Sepertinya dia hanyalah bajingan malang. Seseorang di samping Fan Saoyun segera berkata. Benar. Jika Tuan Muda Fan terus menaikkan harga, dia tidak akan mampu mengikutinya. Orang lain menyetujui. Fan Saoyun secara alami juga berpikir demikian, jadi dia segera berteriak. 2,5 juta. Begitu dia meneriakan tawarannya, Lin Long terkekeh. 2,5 juta ya. Selamat. Meskipun dia memberi selamat kepada Yesi Wen, semua orang yang hadir tahu bahwa dia sedang mengejek Yesi Wen. Mereka segera memahami bahwa alasan mengapa Lin Long meneriaki Fan Saoyun adalah untuk mempermainkannya dan membuatnya membayar harga lebih tinggi untuk membeli baju besi rahasia. Wajah Fan Saoyun langsung berubah menjadi hitam seperti tinta. Nak, beraninya kau menipuku. Aku akan memberitahumu betapa kuatnya keluarga Fan. Dia telah menghabiskan 500 ribu tambahan untuk membeli baju besi rahasia ini, dan jelas dia telah dibodohi di depan begitu banyak orang. Bagaimana dia bisa bahagia? Tentu saja, dia ingin merobek Lin Long menjadi dua. Tentu saja, jika dia tahu bahwa Lin Long adalah orang dari lelang sebelumnya, dia mungkin akan bergegas ke kamar pribadi Lin Long dengan marah. Saat ini, orang-orang di samping Fan Saoyun tidak berani mengatakan apapun. Kemudian pelelangan dilanjutkan. Setelah beberapa saat, terdengar ketukan di pintu kotak Fan Saoyun. Orang-orang dari rumah lelang telah mengirimkan baju besi rahasia. Tidak lama setelah menerima runik armor, terdengar ketukan lagi di pintu. Kali ini, ayah Fan Saoyun, Fan Seng Lin. Fan Saoyun buru-buru menyuruh anak buahnya pergi. Setelah petugas pergi, dia langsung berkata, Ayah, saya sudah membeli armor rahasia itu. Namun, itu bisa saja dibeli seharga dua juta, tetapi karena orang-orang di kotak sebelah kanan menaikkan harganya, saya menambahkan 500 ribu. Orang di ruangan sebelah kanan, apakah itu yang terakhir kali? Fan Seng Lin langsung bertanya. Apa yang terjadi terakhir kali masih segar dalam ingatannya? Tidak, Fan Saoyun menggelengkan kepalanya. Alasan mengapa dia begitu yakin adalah karena suara Lin Long berbeda dari yang terakhir kali. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Lin Long melakukan ini dengan sengaja? Tidak peduli apa, setelah pelelangan selesai, aku ingin melihat siapa dia. Dia benar-benar berani menentang keluarga penggemar kita. Fan Seng Lin berkata dengan ekspresi jelek. 500 ribu bukanlah jumlah yang kecil. Dia tidak akan senang jika kehilangannya tanpa alasan. Setelah beberapa barang dilelang, sebuah kuali kecil dibawa ke atas panggung. Pasti ada banyak alkemis di sini. Kalian semua tahu manfaat kuali ini, jadi saya tidak akan banyak bicara di sini. Harga awal kuali ini 100 ribu dolar Yongsu. Suara juru lelang terdengar. Begitu suara juru lelang turun, penonton di bawah mulai meneriakan tawaran satu demi satu. Saya menawar 200 ribu. 300 ribu dolar Yongsu. 500 ribu dolar Yongsu. Ketika tawarannya mencapai 800 ribu dolar Yongsu, penonton menjadi tenang. Harga pasar kuali ini kira-kira berada dalam kisaran ini. Oleh karena itu, mereka yang ingin mengambil keuntungan dari situasi ini secara alami berhenti menawar. Setelah hening beberapa saat, seseorang berteriak lagi, 900 ribu dolar Yongsu. 900 ribu dolar Yongsu, adakah yang ingin menaikkan harganya? Juru lelang berteriak di atas panggung. 900 ribu dolar Yongsu sudah melampaui harga pasar. Terlebih lagi, kuali tingkat ini tidak ternilai harganya. Oleh karena itu, tentu saja, tidak ada yang mengajukan penawaran. Baiklah, 900 ribu dolar Yongsu untuk kuali ini. Namun, sebelum juru lelang melanjutkan berbicara, seseorang tiba-tiba berteriak. 1 juta dolar Yongsu. Orang yang berteriak tidak lain adalah Lin Long. Lin Long secara alami mengetahui harga kuali ini. Alasan kenapa dia terus menaikkan harga adalah karena dia tidak peduli dengan jumlah uang yang sedikit itu. Jika dia tidak membelinya sekarang, dia mungkin harus mengeluarkan lebih banyak usaha untuk membelinya di masa depan. Oleh karena itu, Lin Long, yang tidak peduli dengan uang, tentu saja tidak keberatan mengeluarkan lebih banyak uang. Eh, mungkinkah orang di sebelah itu adalah seorang alkemis? Mendengar tawaran Lin Long, Fan Saoyun merasa bingung. Menurutku begitu. Terlebih lagi, dia adalah seorang alkemis yang tidak memahami harga pasar. Fan Seng Lin mengangguk. Kalau begitu, ayah, haruskah kita menipunya? Fan Saoyun segera berkata sambil memikirkan sesuatu. Baiklah, naikkan harga dan tipu dia. Fan Seng Lin segera berkata. Begitu dia menerima persetujuan ayahnya, Fan Saoyun langsung berteriak. 1 juta seratus ribu. 1 juta seratus ribu. Bagus. Apakah bapak di kamar pribadi sebelah masih mau menaikkan harga? Mendengar Fan Saoyun menaikkan harga sebesar 100 ribu, senyuman langsung muncul di wajah juru lelang. Dia awalnya mengira 900 ribu adalah harga tertinggi untuk kuali ini. Siapa sangka ada yang terus menaikkan harga? Dia sebenarnya ingin menipuku. Mendengar kata-kata pihak lain, sedikit senyuman muncul di wajah Lin Long. Tanpa ragu-ragu, dia berteriak. 1 juta 200 ribu. Orang ini mungkin tidak mengetahui harga pasaran. Menurutnya kuali ini sangat mahal. Melihat Lin Long menaikkan harga tanpa ragu-ragu, Fan Saoyun tersenyum puas. Karena itu masalahnya, terus naikkan harganya. Fan Seng Lin mengangguk. Fan Saoyun segera berteriak. 1 juta 300 ribu. 1 juta 400 ribu. Sebelum suara Fan Saoyun memudar, Lin Long berteriak lagi. 1 juta 500 ribu. Berpikir bahwa Lin Long benar-benar tidak mengetahui harga pasar, Fan Saoyun secara alami terus menaikkan harga. Siapa sangka setelah dia berbicara, tawa Lin Long terdengar, selamat kepada orang sebelah karena telah mendapatkan kuali obat senilai 900 ribu seharga 1 juta 500 ribu. Yang lain awalnya mengira Lin Long tidak mengetahui harga pasar. Mendengar kata-kata Lin Long, mereka langsung melebarkan mata karena terkejut. Setelah beberapa lama, Aula yang semula sepi segera menjadi hidup. Jadi orang itu ingin menipu keluarga Fan. Kasihan Fan Saoyun. Dia awalnya ingin menipu pihak lain, tapi siapa sangka itu adalah jebakan yang digali oleh pihak lain. Bukankah dia takut Fan Saoyun tidak menaikkan harganya? Sepertinya dia adalah orang yang punya nyali dan semangat. Kasihan Fan Saoyun, dia ditipu begitu saja. Menurutku saat dia kembali ke rumah, ayahnya mungkin akan memukul pantatnya sampai dagingnya mekar. Mendengar suara-suara seperti itu di Aula, ekspresi Fan Saoyun dan Fan Seng Lin secara alami menjadi sangat jelek. Untungnya, orang-orang yang hadir tidak mengetahui bahwa Fan Seng Lin juga ada di kamar pribadi. Jika tidak, Fan Seng Lin tidak akan bisa bertemu orang lain di masa depan. Nak, nanti aku akan lihat siapa dirimu. Beraninya kau mengolok-olokku. Fan Seng Lin berkata dengan marah. Ayah, haruskah kita pergi dan menjaga pintunya sekarang? Fan Saoyun memikirkan sesuatu dan segera berkata. Dia masih ingat saat sebelumnya ketika orang di sebelahnya melarikan diri. Baiklah, saya akan segera memanggil seseorang untuk menjaga pintunya. Fan Seng Lin segera berkata. Mereka berdua dengan cepat membuka pintu dan keluar. Setelah memastikan bahwa pihak lain masih di dalam, Fan Seng Lin segera memanggil bawahannya untuk menjaga pintu pihak lain. Setelah itu, mereka berjalan kembali ke kamar pribadi. Tentu saja, pelelangan di tempat kejadian terus berlanjut. Setelah beberapa saat, pesawat rusak yang menjadi perhatian Lin Long akhirnya diangkat ke atas panggung. Ini pesawat rusak yang sudah tidak bisa digunakan lagi. Namun karena ada nilai penelitiannya, harga awalnya 300 ribu. Suara juru lelang terdengar. Itu hanya pesawat rusak, tapi harga awalnya sebenarnya 300 ribu. Mendengar perkataan juru lelang, orang-orang yang hadir yang tidak memahami pasar langsung berseru. Saya menawar 400 ribu. Seseorang segera berteriak. Saya menawar 500 ribu. 600 ribu dolar yongsu. Hanya dalam waktu singkat, harganya sudah mencapai 600 ribu dolar yongsu. Faktanya, hanya sedikit orang yang menawar. Hal ini wajar karena belum banyak orang yang mengetahui tentang penelitian pesawat terbang. Dalam waktu singkat, harganya sudah mencapai 600 ribu dolar yongsu. Awalnya saya bertanya-tanya apakah saya bisa membelinya dengan harga murah, tapi sekarang sepertinya tidak ada peluang. Mendengar harga seperti itu, Fan Saoyun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Tidak perlu menaikkan harga, kata Fan Senglin. En, Fan Saoyun mengangguk. Setelah jeda singkat, seseorang terus menaikkan harga. 700 ribu dolar yongsu. Orang yang mengajukan penawaran ada di kanan atas kotak Fan Saoyun. Mendengar suara itu, Fan Saoyun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, sepertinya itu seseorang dari keluarga Wei. Seharusnya seseorang dari keluarga Wei. Kudengar keluarga Wei baru-baru ini memiliki rune master yang cukup kuat. Mereka mungkin ikut menawar pesawat ini karena orang ini, kata Fan Senglin. Sepertinya mereka bertekad untuk mendapatkannya, kata Fan Saoyun. Itu benar, Fan Senglin mengangguk. Kalau begitu, ayah, haruskah kita bersaing dengan mereka? Mata Fan Saoyun berbinar. Menurutnya, karena pihak lain memiliki rune master yang sangat kuat, itu berarti harga alat rahasia itu lebih tinggi dari itu. Tidak dibutuhkan. Fan Senglin menggelengkan kepalanya. Kami tidak memiliki rune master yang luar biasa seperti mereka. Tidak ada gunanya membelinya. Baiklah kalau begitu, kata Fan Saoyun tanpa daya. Saat dia selesai berbicara, sebuah suara datang dari kotak sebelah. 800 ribu dolar yongsu. 1432. Fan Saoyun mau tidak mau berkata, ayah, orang itu juga ingin merebut transportasi terbang. Mari kita tunggu dan lihat. Kami akan menawar lagi jika terjadi sesuatu. Kata Fan Senglin. Awalnya, dia tidak mau menawar, tapi karena tawaran Linlong, dia sedikit berubah pikiran. 900 ribu. Orang dari keluarga Wei memanggil lagi. Satu juta. Linlong meningkatkan tawarannya tanpa ragu-ragu. Saat ini, dialah satu-satunya yang bersaing dengan pihak lain. Dari percakapan antara Fan Senglin dan Fan Saoyun, Linlong mengetahui bahwa orang yang menawarnya berasal dari keluarga Wei. Satu juta seratus ribu. Orang-orang klan Wei berseru lagi, tampak bertekad untuk mendapatkannya. Satu juta dua ratus ribu. Linlong berkata tanpa ragu-ragu. Jika dulu, dia mungkin ragu-ragu, tetapi sekarang dia kaya, dia tidak takut mengeluarkan uang. Selanjutnya, dia dan pihak lain terus menaikkan harga sampai Linlong menaikannya menjadi dua juta sebelum pihak lain berhenti sejenak. Namun, hanya jeda sebentar sebelum pihak lain menaikkan tawaran lagi. Kali ini lima ratus ribu. Dua juta lima ratus ribu. Tawaran seperti itu segera membungkam rumah lelang yang semula berisik itu. Semua orang membelalak karena terkejut. Mereka tidak pernah menyangka ada seseorang yang rela mengeluarkan uang dua juta lima ratus ribu untuk membeli alat rahasia yang rusak. Orang itu pasti gila, kan? Jika saya tidak mempercayai Cui Singlou, saya akan mengira itu adalah alat rahasia yang tidak rusak. Bahkan Fan Senglin dan Fan Saoyun, yang berada di kotak sebelah Linlong, terkejut. Ayah, apakah angkutan terbangnya tidak rusak? Fan Saoyun mau tidak mau bertanya. Cui Singlou tidak akan membuat kesepakatan yang merugikan. Fan Senglin menggelengkan kepalanya. Lalu mengapa keluarga Wei bersedia membayar harga setinggi itu? Fan Saoyun bertanya. Aku tidak tahu. Fan Senglin menggelengkan kepalanya lagi. Saat semua orang masih sok, suara Linlong terdengar lagi. Dua juta enam ratus ribu. Fan Saoyun mau tidak mau berkata, orang itu juga bertekad untuk menang. Mungkinkah ada sesuatu yang tidak kita ketahui? Kali ini, Fan Senglin tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia berjalan ke jendela dan menatap alat rahasia di bawah panggung. Saat ini, keluarga Wei di atas mereka tidak langsung menaikkan harga. Tidak ada yang tahu apa yang sedang didiskusikan anggota keluarga Wei di ruang pribadi saat ini. Ada tujuh atau delapan orang di ruangan itu. Seorang pria parubaya yang tampak galak memandang seorang pria tua dan bertanya, Elder Yi, apakah Anda yakin dapat memperbaikinya? Wajah lelaki tua itu berkedut, lalu dia berkata, Patriark, saya sudah mengatakannya beberapa kali. Saya memiliki peluang 50% untuk memperbaikinya. 50%? Itu bukan harapan yang besar. Kalau kita terus meningkatkannya, dan tidak bisa diperbaiki, bukankah kita akan kehilangan beberapa juta dengan sia-sia? Kata seseorang di samping pria parubaya itu. Iya betul, tapi kalau diperbaiki gimana? Kalau diperbaiki pasti dapat jutaan, ujar warga lainnya. Patriark, ini akan tergantung pada pilihan Anda. Saya tidak dapat menjamin bahwa saya akan dapat memperbaikinya. Jika saya dapat memperbaikinya, Anda pasti akan mendapat untung. Jika saya tidak dapat memperbaikinya, Anda akan sangat menderita. Kehilangan, kata orang tua itu. Dalam sekejap, semua orang melihat ke arah kepala keluarga Wei. Pria parubaya itu segera mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Beberapa juta bukanlah jumlah yang kecil, terutama bagi keluarga Wei, yang akhir-akhir ini kurang baik. Saat ini, suara juru lelang terdengar, sudah 2,6 juta. Apakah ada orang lain yang ingin menaikkan tawarannya? Jika tidak, kami akan menjualnya kepada pria di sana itu. Saya akan memberi diri saya keuntungan 3 juta. Jika saya terus menaikkan tawaran, saya akan menyerah. Pikiran ini terlintas di benak kepala keluarga Wei. Karena itu, dia memberi isyarat kepada anak buahnya untuk terus menaikkan tawaran. 2,7 juta. Suara itu terdengar di aula. 2,8 juta. Suara lelang terdengar segera setelah mereka selesai berbicara. 2,9 juta. Seseorang dari keluarga Wei mengatupkan giginya. 3 juta. Sudah 3 juta. Patriark, apakah kamu masih ingin menaikkan tawaran? Orang dari keluarga Wei segera menoleh untuk melihat kepala keluarga Wei. Tambahkan 100 ribu lagi, kata kepala keluarga Wei dengan dingin. 3,1 juta. Orang dari keluarga Wei itu segera berteriak. Siapa sangka begitu dia mengatakan itu? Linlong sudah berteriak lagi. 3,2 juta. Sial, apakah orang ini benar-benar sekaya itu? Bagaimana dia bisa meneriakan harga setinggi itu tanpa berkedip? Orang-orang dari keluarga Wei semuanya mengutup dalam hati. Pada saat itu, mereka secara alami mengalihkan pandangan mereka ke kepala keluarga Wei. Kepala keluarga Wei ingin menyerah, tapi dia agak tidak mau. Lagipula, godaan pesawat itu terlalu besar. Jika bisa diperbaiki, dia rela mengeluarkan 2 juta lagi untuk menawarnya. Masalahnya dia tidak berani menjaminnya. Pada saat itulah pintu kamar pribadi terbuka. Seseorang berjalan ke sisi kepala klan Wei dan berbisik di telinganya, Patriark, orang yang mengajukan penawaran berada di sebuah ruangan pribadi yang kecil. Sepertinya dia bukan seseorang yang memiliki banyak kekuasaan. Mendengar ini, mata kepala keluarga Wei berbinar. Dia sudah menentukan pilihannya. Segera, dia berkata dengan suara yang dalam, saya membatalkan tawaran itu. Orang-orang di dalam mengira dia sudah menyerah. Mereka tidak mengira dia akan berkata, beberapa dari kalian, tunggu di luar kamar pribadi orang itu. Ketika dia meninggalkan kamar pribadi, ikuti dia dengan cermat dan temukan kesempatan untuk merebut drone itu. Oke, orang-orang di ruang pribadi menjawab serempak. 3,2 juta, adakah yang mau melanjutkan penawaran? Saat kepala keluarga Wei membuat pengaturan seperti itu, suara juru lelang terdengar lagi. Ayah, keluarga Wei sepertinya tidak ingin menaikkan harga lagi. Haruskah kita menaikkannya? Fan Saoyun memandang Fan Senglin ketika dia mendengar bahwa tidak ada tanggapan dari atas. Setelah merenung sejenak, Fan Senglin berkata, kami tidak akan menaikkan harga. Alasannya tentu saja karena dia takut Linlong tidak akan menaikkan harga lagi. Jika itu terjadi, mereka akan mendapatkan pesawat yang tidak berguna dan rusak. Itu akan menjadi kerugian yang sangat besar. Jika itu benar-benar terjadi, dia pasti akan dimarahi sampai mati oleh para tetua keluarga Fan ketika dia kembali. Baik-baik saja maka, Fan Saoyun sedikit kecewa. Saoyun, jangan khawatir. Selama kita mengikuti di belakangnya, kita akan memiliki kesempatan untuk merebut pesawat itu, kata Fan Senglin. Itu benar. Mendengar perkataan ayahnya, jejak kegembiraan langsung melintas di wajah Fan Saoyun. Ini adalah sesuatu yang pihak lain telah habiskan lebih dari 3 juta. Jika mereka bisa merebutnya tanpa mengeluarkan satu koin pun, mengapa tidak? Karena tidak ada lagi yang menawar, pesawat rusak tersebut dirampas Linlong dengan harga 3,2 juta. Dengan sangat cepat, pesawat itu dikirim ke kamar pribadi Linlong oleh staf rumah lelang. 1433 Ada tiga orang yang mengantarkan pesawat tersebut. Selain juru lelang, ada juga pria parubaya botak dengan senyuman di wajahnya. Halo Tuan, ini manajer rumah lelang kami, juru lelang memperkenalkan Linlong. Halo Tuan, saya manajer di sini. Nama saya Li Yue, kata pria parubaya botak itu sambil tersenyum. Oh, itu manajer Li. Linlong mengangguk, lalu mengganti topik. Manajer Li, jika saya menemui masalah apapun di sini, dapatkah Anda membantu saya menyelesaikannya? Li Yue terkejut ketika mendengar kata-kata Linlong. Kemudian, dia buru-buru berkata, Tentu saja, jika Tuan menemui masalah, kami dapat membantu Anda menyelesaikannya. Itu bagus, Linlong mengangguk, lalu melanjutkan, Sekarang, aku dalam masalah. Bolehkah saya mengetahui masalah apa yang Tuan alami? Li Yue mau tidak mau bertanya. Seperti ini, baru saja, seseorang sedang memata mataiku dari luar kamarku. Aku khawatir aku tidak akan bisa pergi dengan selamat, kata Linlong. Suaranya tidak lembut, tidak hanya ruangan di sebelahnya yang dapat mendengarnya, tetapi bahkan orang-orang di aula di bawah pun dapat mendengarnya. Tidak mungkin, siapa yang berani membuat masalah di gedung Cui Sing. Mendengar kata-katanya, pemikiran yang sama terlintas di benak semua orang. Karena itu, sebagian besar masyarakat justru tidak memperhatikan apa yang dilelang. Ekspresi Fan Seng Lin dan Fan Saoyun sangat jelek. Mereka tidak menyangka tindakan rahasia mereka diketahui oleh pihak lain. Fan Saoyun tiba-tiba berkata, Ayah, mengapa aku merasa suara orang ini sangat familiar? Mendengar perkataan Fan Saoyun, Fan Seng Lin pun bergumam, Ya, saya juga merasa itu agak familiar. Lalu, ekspresi keduanya berubah lagi karena teringat siapa pemilik suara itu. Jelas sekali orang yang menipu mereka terakhir kali. Musuh pasti akan bertemu di jalan sempit. Sebenarnya itu ada di kamar sebelah kita lagi. Fan Seng Lin dan Fan Saoyun mengutuk dalam hati mereka. Mereka bahkan punya pemikiran di benak mereka. Mereka bertanya-tanya apakah pihak lain mengikuti mereka. Kalau tidak, mengapa dia berada di ruangan sebelah mereka dan mengincar mereka? Ayah, apa yang harus kita lakukan? Fan Saoyun buru-buru bertanya. Berpikir bahwa pihak lain adalah orang itu dan berpikir bahwa mereka ditipu oleh pihak lain lagi, kemarahan Fan Saoyun semakin membara. Kita lihat saja. Fan Seng Lin mengerutkan kening. Awalnya, dia ingin memberi pelajaran pada pihak lain. Namun, jelas pihak lain menginginkan bantuan Cui Sing Lo. Dia hanya bisa menunggu dan melihat. Tuan, apakah Anda benar-benar melihat seseorang memata-matai Anda di luar? Li Yue bertanya. Tentu saja. Lin Long mengangguk. Apakah kamu tahu siapa orang itu? Li Yue bertanya. Saya tidak tahu untuk saat ini. Saya hanya mendengar beberapa suara. Orang itu sepertinya menguping pergerakan di dalam ruangan. Saya tidak membuka pintu, jadi saya tidak melihat seperti apa rupa orang itu, Lin Long dikatakan. Dia juga dapat secara langsung mengatakan bahwa mereka berada di kamar pribadi di sebelah. Tetapi begitu dia mengatakannya, Fan Seng Lin dan yang lainnya pasti akan mengambil kesempatan untuk masuk dan menimbulkan masalah. Itu sama sekali tidak baik untuknya, jadi tentu saja dia tidak akan mengatakannya. Jadi begitu, Li Yue mengangguk. Karena ini sudah terjadi, saya berharap bang Anda yang terhormat dapat mengantar saya keluar dari pasar dengan selamat. Apakah itu mungkin? Lin Long bertanya. Suaranya juga tidak lembut. Tentu saja, itu agar orang lain mendengarnya. Saat ini, apa lagi yang bisa dilakukan Li Yue? Dia hanya bisa menepuk dadanya dan berkata, Tuan, jangan khawatir. Anda adalah tamu rumah lelang kami dan Anda telah menawar barang semahal itu. Bagaimana kami tidak melindungi keselamatan Anda? Kami tidak hanya akan mengantar Anda keluar dari rumah lelang, tapi kami juga akan mengantarmu keluar dari kota Sing Wu. Dia mengatakan ini untuk memberikan kesan yang baik pada orang lain di rumah lelang. Benar saja, begitu dia mengatakan ini, sebagian besar orang memujinya. Cui Sing Lou sangat perhatian terhadap para tamu. Sepertinya Cui Sing Lou bisa menjamin keselamatan para tamu yang datang. Di masa depan, saya tidak perlu khawatir tidak bisa membawa barang mahal apapun dari Cui Sing Lou. Itu bagus. Lin Long menganggup dan berkata, Kalau begitu, kamu bisa mengantarku keluar setelah pelelangan berakhir. Alasan mengapa Lin Long tetap tinggal adalah untuk melihat apakah ada hal lain yang layak untuk ditawar. Namun, yang membuatnya kecewa, tidak ada yang layak untuk ditawar saat lelang berakhir. Tuan, orang-orang kami sudah menunggu di depan pintu. Jika Anda pergi sekarang, kami dapat segera mengantar Anda keluar. Saat ini, sebuah suara datang dari luar pintu. Ini adalah salah satu orang Cui Sing Lou yang telah diatur Li Yue untuk menunggu di depan pintu Lin Long. Kalau begitu pergilah sekarang, kata Lin Long. Dengan telekinesis ilahi miliknya, dia dapat merasakan bahwa ada lima atau enam orang selain orang ini. Terlebih lagi, orang-orang ini tidak lemah dan semuanya memiliki kekuatan prajurit tingkat dua. Kalau dipikir-pikir, bukan tanpa alasan Cui Sing Lou mampu mengendalikan bisnis lelang dengan kuat. Dengan itu, Lin Long membuka pintu dan keluar. Begitu dia keluar, dia melihat enam orang berdiri dengan hormat di depannya. Terlebih lagi, mereka semua mengenakan seragam Cui Sing Lou. Baiklah, ayo pergi sekarang, Lin Long segera berkata pada ke enam orang itu. Oke, ke enam orang itu segera berbalik dan mengantar Lin Long keluar. Ketika dia melewati pintu kamar pribadi di sebelahnya, Lin Long secara alami menoleh sedikit dan melihat Fan Seng Lin dan Fan Saoyun memelototinya dengan tajam. Jika bukan karena enam orang yang mengawalnya, mereka berdua pasti akan menerkamnya. Dengan senyum tipis, Lin Long berbalik dan berjalan ke bawah di bawah pengawalan enam orang. Sial, kamu pintar, Fan Saoyun, yang berada di belakang Lin Long, berkata dengan garang. Kemudian, dia melihat ke arah Fan Seng Lin dan berkata, Ayah, bisakah kita terus mengikuti mereka? Tentu saja, meskipun pihak lain dikawal oleh enam ahli Cui Sing Lo, kebencian di hatinya tidak akan membiarkan dia menyerah begitu saja. Itu bagus. Mendengar kata-kata Fan Seng Lin, Fan Saoyun secara alami mengungkapkan ekspresi bahagia. Ketika Lin Long dan yang lainnya berjalan ke sudut tangga, mereka berdua segera mengikuti mereka keluar dari kamar pribadi. Mereka berdua bukan satu-satunya orang dari keluarga Fan. Setelah mereka berdua mengikuti Cui Sing Lo keluar, ada juga beberapa orang yang mengikuti mereka. Selain orang-orang dari keluarga Fan, ada juga orang-orang dari keluarga Wei yang mengikuti di belakang Lin Long dan yang lainnya. Namun, keluarga Wei sudah menduga bahwa akan ada orang lain yang mengikuti di belakang Lin Long, jadi mereka tidak mengikuti terlalu dekat pada awalnya. Pilihan ini memungkinkan mereka dengan cepat melihat orang-orang dari keluarga Fan mengikuti di belakang Lin Long. Kepala keluarga, sepertinya itu adalah orang-orang dari keluarga Fan. Haruskah kita mengikuti mereka? Melihat situasi ini, salah satu orang dari keluarga Wei langsung bertanya kepada kepala keluarga Wei. Tentu saja, kata kepala keluarga Wei tanpa ragu-ragu. Jika pesawat bisa diperbaiki, harga lelang akan semakin tinggi. Bagaimana dia bisa menyerah? Segera, orang-orang dari keluarga Wei mengikuti di belakang orang-orang dari keluarga Fan. Jika mereka mengikutinya seperti ini, kecelakaan akan mudah terjadi. Oleh karena itu, setelah beberapa saat, dia mengirim dua ahli ke samping untuk menghindari orang-orang dari keluarga Fan. Dengan kehendak ilahi Lin Long yang kuat, dia secara alami menemukan bahwa seseorang sedang mengikutinya. Tuan, apakah Anda ingin tinggal di kota Sing Wu atau pergi sekarang? Kemudian, salah satu dari enam ahli dari Cui Sing Lo bertanya. Langsung tinggalkan kota Sing Wu, kata Lin Long langsung. Jika mereka tidak meninggalkan kota Sing Wu, akan berbahaya jika mereka dikepung oleh orang-orang itu. Itu bagus. Kenam ahli itu segera menganggupkan kepala. Mereka sepertinya bisa merasakan ada seseorang yang mengikuti mereka. Namun, tujuan mereka saat ini adalah mengirim Lin Long keluar dari kota Sing Wu. Selama pihak lain tidak mengambil tindakan di kota, mereka tidak akan terlalu peduli. Tidak lama kemudian, mereka sampai di gerbang selatan kota Sing Wu. Baiklah, aku akan mengirim kalian semua ke sini, kata Lin Long saat sosoknya melintas. Dibandingkan tempat lain, medan di luar gerbang selatan adalah yang paling rumit. Ini juga alasan mengapa Lin Long memilih meninggalkan kota Sing Wu dari sini. Begitu Lin Long meninggalkan kota Sing Wu, orang-orang dari keluarga Fan secara alami mengikuti. Nah, jika aku menangkapmu, aku, Fan Saoyun, pasti akan mencabut urat dagingmu dan mengulitimu hidup-hidup. Fan Saoyun berkata dengan kejam sambil mengikuti. Begitu mereka meninggalkan gerbang selatan, mereka melihat sesosok tubuh berwarna putih berlari menuju tumpukan puing. Tampaknya pihak lain juga telah menemukannya. Oleh karena itu, Fan Seng Lin segera memerintahkan, semuanya, cepat kejar dia. Orang-orang dari keluarga Fan segera mengejarnya. Lin Long, yang sedang berlari ke depan, dapat melihat dua orang mengikuti dari dekat di sebelah kanannya. Terlebih lagi, pakaian yang dikenakan kedua orang ini sepertinya sedikit berbeda dengan pakaian yang dikenakan oleh orang-orang dari keluarga Fan. Meski pakaian mereka berbeda, Lin Long tidak mengira bahwa mereka bukan dari keluarga penggemar. Namun, percakapan kedua orang itu langsung membuatnya menyadari sesuatu. Tujuh kecil, berhati-hatilah agar tidak membuat keributan. Terlebih lagi, sebelum orang itu mulai berkelahi dengan orang-orang dari keluarga Fan, kita tidak boleh bergerak. Kepala keluarga ingin kita menjadi nelayan yang mendapatkan keuntungan dari pertarungan tersebut. Salah satu dari dua orang itu berkata sambil mengikuti. Kakak Ling, yakinlah, tujuh kecil, aku tidak akan membuat kesalahan, jawab orang lain. Suara kedua orang itu secara alami sangat lembut, tetapi mereka tidak berpikir bahwa percakapan mereka tidak dapat disembunyikan dari Lin Long, yang memiliki rasa ilahi yang kuat. Mereka sebenarnya bukan dari keluarga penggemar. Pikiran ini terlintas di benak Lin Long ketika dia mendengar apa yang mereka berdua katakan. Dengan sangat cepat, dia memikirkan rencana cemerlang, dan senyuman segera muncul di wajahnya. Karena kamu ingin berurusan denganku, maka aku tidak akan sopan. Lin Long berkata dengan dingin di dalam hatinya. Dengan pemikiran ini, dia tiba-tiba mempercepat. Peningkatan kecepatannya yang tiba-tiba secara alami mengejutkan orang-orang yang mengejarnya, tetapi mereka hanya tertegun sesaat sebelum mereka mempercepat dan mengikuti di belakangnya. Orang di depan orang-orang dari keluarga Fan tidak lain adalah Fan Seng Lin. Fan Seng Lin sama dengan Fan Saoyun. Dia tidak sabar untuk menguliti Lin Long hidup-hidup, jadi dia secara alami memimpin. Adapun Fan Saoyun, karena kekuatannya, dia adalah orang terakhir di keluarga Fan. 1434 Setelah mengejar beberapa saat, ekspresi Fan Seng Lin berubah menjadi sangat jelek. Dia menyadari bahwa dia sebenarnya telah kehilangan Lin Long. Patriark, kemana orang itu pergi? Orang lain yang menyusulnya segera bertanya. Dia ada ditumpukan puing ini. Cepat cari dia, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Siapapun yang menemukannya dan menangkapnya akan diberi hadiah 100 ribu dolar Yongsu. Fan Seng Lin berkata sambil mengerutkan kening. Patriark, yakinlah, kami pasti akan menangkapnya. Mendengar ada hadiahnya, beberapa dari mereka sangat gembira. Segera, mereka mulai mencari Lin Long ditumpukan puing. Adapun orang-orang dari keluarga Wei yang mengikuti di belakang mereka, mereka bersembunyi di kegelapan, menunggu untuk mendapatkan keuntungan. Dua orang di sisi lain keluarga Wei melakukan hal yang sama. Saat mereka berada di pinggiran tumpukan puing, terlihat jelas bahwa mereka agak jauh dari Lin Long. Oleh karena itu, mereka tidak khawatir ketahuan oleh orang-orang dari keluarga penggemar. Tepat ketika mereka berpikir bahwa tidak ada bahaya apapun dan mereka pasti dapat memperoleh manfaatnya, suara samar tiba-tiba terdengar di depan mereka. Apa yang sedang terjadi? Salah satu dari mereka merasa sedikit khawatir. Di saat yang sama, dia melebarkan matanya dan melihat ke arah suara itu. Orang lain juga merasakan hal yang sama. Namun, setelah mencari beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya. Xiao Qi, kamu terlalu penakut. Cacing macam apa itu? Itu pasti suara cacing. Xiao Qi mengangguk. Suara itu secara alami berasal dari Lin Long. Namun, karena dia bersembunyi dengan baik, mereka berdua tidak menyadarinya. Xiao Qi, tidak baik kita berdua bersama. Jangkauan penglihatan dan persepsi kita terlalu kecil. Bagaimana kalau begini, pergilah ke depan, tapi jangan pergi terlalu jauh. Kalau tidak, kita tidak akan menang. Tidak bisa menjaga satu sama lain. Kata orang lain. En, Xiao Qi mengangguk dan bergerak ke arah yang ditunjuk orang lain. Setelah Xiao Qi bersembunyi di tempat itu, dia tiba-tiba menyadari ada seseorang yang berdiri di depannya. Saat dia hendak berteriak ketakutan, cahaya dingin melintas di tenggorokannya dari kiri. Bahkan sebelum dia sempat menangis, kepalanya sudah terpisah dari tubuhnya. Meskipun orang ini adalah ahli bela diri kelas 2, serangan Lin Long terlalu mendadak. Bukan saja dia tidak punya waktu untuk melawan, tapi dia juga bahkan tidak punya kesempatan untuk berteriak sebelum dia dibunuh oleh Lin Long. Untungnya, perhatian Lin Long tertuju pada tujuh kecil. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membunuhnya dengan mudah. Dengan pemikiran seperti itu, Lin Long segera mengenakan pakaian tujuh kecil dan pergi. Alasan mengapa dia mengenakan pakaian itu adalah untuk berpura-pura bahwa dia berasal dari keluarga Wei untuk berurusan dengan keluarga Fan. Setelah beberapa saat, dia tiba di belakang kedua anggota keluarga Fan. Kemudian, ketika mereka berdua tidak memperhatikan, Lin Long melancarkan serangan diam-diam ke salah satu dari mereka. Meskipun orang itu berhasil menghindar tepat pada waktunya, tangan kanannya masih terpotong oleh pedang Lin Long. Orang lain buru-buru berbalik. Ketika dia melihat Lin Long mengenakan pakaian keluarga Wei, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, siapa kamu? Lin Long tidak menjawab. Sebaliknya, dia menekan ke depan, dan pedang rune di tangannya melesat ke arah lawannya sekali lagi. Setelah beberapa gerakan, dia langsung menjatuhkan lawannya ke tanah. Namun, dia tidak membunuh pihak lain. Sebaliknya, dia berpura-pura tidak punya waktu untuk membunuh pihak lain. Dan pada saat ini, orang-orang dari keluarga Fan yang mendengar keributan itu sudah bergegas mendekat. Adapun Lin Long, dia berpura-pura melarikan diri sambil bergegas menuju tempat di mana keluarga Wei bersembunyi. Siapa orang itu? Fan Seng Lin adalah orang pertama yang mengejar dua orang yang terluka itu. Ketika dia melihat bahwa pakaian orang yang melarikan diri tidak sama dengan pakaian Lin Long, dia merasa bingung. Aku tidak tahu, tapi sepertinya dia adalah seseorang dari keluarga Wei, salah satu dari keduanya dengan cepat menjawab. Seseorang dari keluarga Wei, kenapa dia ada di sini? Mungkinkah dia kaki tangan orang itu? Meskipun dia sangat bingung, Fan Seng Lin tetap mengejar. Lagi pula, bagaimanapun juga, orang yang melarikan diri adalah orang yang melukai bawahannya. Saat Fan Seng Lin mengejar, yang lain secara alami mengikuti di belakangnya. Tempat di mana orang-orang dari keluarga Wei bersembunyi tidak jauh, dan Lin Long tiba-tiba lama kemudian. Karena langit yang gelap dan rambut Lin Long yang acak-acakan, orang-orang dari keluarga Wei tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Mereka hanya mengira dia adalah salah satu dari dua bawahan Xiao Qi. Kepala keluarga Wei segera bertanya, bagaimana situasinya? Selamatkan aku, orang-orang dari keluarga Fan ingin membunuhku. Teriak Lin Long cemas. Kepala keluarga Wei tentu saja merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, dia tidak punya waktu untuk bertanya karena Fan Seng Lin sudah bergegas bersama orang-orang dari keluarga Fan. Melihat kepala keluarga Wei tidak mengatakan apa-apa dan pihak lain sudah berada di depan mereka, orang-orang dari keluarga Wei tidak dapat diganggu lagi. Adapun Lin Long, dia berbalik dan menebas orang di samping Fan Seng Lin. Orang itu hanyalah ahli bela diri kelas satu, jadi bagaimana dia bisa menghindari pedang Lin Long? Dia langsung ditikam sampai mati oleh pedang Lin Long. Ketika mereka melihat sekelompok orang tiba-tiba muncul di depan mereka dan salah satu bawahan mereka ditikam sampai mati, orang-orang dari keluarga Fan tidak peduli lagi. Orang-orang dari keluarga Fan tidak peduli lagi. Mereka segera mulai berkelahi dengan pihak lain. Karena dia telah mencapai tujuannya, bagaimana Lin Long bisa terus bertahan di sana. Setelah melukai orang lain, dia mundur menuju tumpukan puing. Tentu saja, dia diawasi oleh Fan Seng Lin. Namun, karena kepala keluarga Wei menahannya, Fan Seng Lin tidak bisa melarikan diri dan hanya bisa menyaksikan Lin Long pergi. Faktanya, bukan hanya Fan Seng Lin. Kepala keluarga Wei juga memperhatikan Lin Long dengan cermat karena dia merasa ada sesuatu yang salah. Namun, karena dia ditahan oleh Fan Seng Lin, dia tidak bisa mengejar sama sekali. Itu juga karena tidak ada pihak yang bisa mengejar. Sebaliknya, mereka terus berjuang. Hanya dalam waktu singkat, sudah ada beberapa korban jiwa di kedua belah pihak. Fan Seng Lin, kenapa kamu membunuh bangsaku? Melihat bawahannya telah meninggal, kepala keluarga Wei tentu saja patah hati. Seharusnya aku yang menanyakan hal itu padamu. Kenapa bawahanmu membunuh bangsaku? Fan Seng Lin tidak bisa menahan amarahnya ketika dia melihat kepala keluarga Wei benar-benar menanyainya. Kepala keluarga, berhentilah berkelahi. Sepertinya kita telah jatuh ke dalam perangkap. Saat ini, teriakan datang dari tumpukan puing. Mendengar teriakan seperti itu, kepala keluarga Wei merasa ada sesuatu yang salah. Itu karena orang yang berteriak adalah Xiao Qi, yang dia kirimkan. Fan Seng Lin, bisakah kita berhenti dulu? Kepala keluarga Wei bertanya dengan tergesa-gesa. Baiklah, Fan Seng Lin yang merasa ada yang tidak beres, segera mengangguk. Saat keduanya mundur, mereka juga memerintahkan bawahannya untuk berhenti berkelahi. Pada saat ini, orang yang baru saja berteriak sudah bergegas. Itu adalah Xiao Qi dari keluarga Wei. Xiao Qi, apa yang terjadi? Kepala keluarga Wei mengerutkan kening. Kepala keluarga, kakak Ling sudah meninggal. Orang yang baru saja bergegas datang bukan dari keluarga Wei kita. Dia pasti telah membunuh kakak Ling dan mengenakan pakaian kakak Ling untuk menyamar sebagai seseorang dari keluarga Wei kita. Xiao Qi berkata dengan cemas. Baru saja, dia mendengar suara perkelahian dari tumpukan puing. Setelah bergegas, dia melihat seseorang yang mengenakan pakaian keluarga Wei berkelahi dengan seseorang dari keluarga Fan. Baru saja, tidak ada seorang pun dari keluarga Wei di sini. Sekarang seseorang dari keluarga Wei tiba-tiba muncul, dia tentu saja merasa aneh. Memikirkan sesuatu, dia dengan cepat bergegas ke arah kakak Ling. Kemudian, dia melihat kakak Ling sudah meninggal. Melihat pakaian kakak Ling telah dilepas, dia secara alami mengerti apa yang sedang terjadi. Kemudian, dia dengan cepat bergegas ke arah kedua pihak yang sedang bertarung. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, wajah kepala keluarga Wei dan Fan Seng Lin segera menjadi suram. Pada saat ini, bagaimana mungkin mereka tidak menyadari bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap Ling Long? Segera, keduanya kembali ke tumpukan puing untuk mencari. Namun, bagaimana mereka bisa menemukan Ling Long? Pada akhirnya, mereka hanya bisa kembali ke kota Sing Wu dengan murung. Setelah menunggu mereka pergi, sesosok tubuh keluar dari hutan lebat di sampingnya. Itu adalah Ling Long. Setelah mengamati sekeliling dengan cermat dan memastikan bahwa tidak ada bahaya, Ling Long terus berjalan ke depan. Dia berencana untuk langsung kembali ke Akademi Sing Wu. Setelah berjalan beberapa saat, dia hanya bisa sedikit mengerutkan alisnya. Pasalnya, ia menemukan ada tiga orang yang bersembunyi di balik dua batu di depannya. Mereka jelas memiliki kekuatan prajurit kelas dua. Jika dia berjalan seperti ini, dia pasti akan dikelilingi oleh mereka. Ekspresinya berubah, dan dia pura-pura berhenti sejenak. Kemudian, dia sedikit mengubah arahnya dan berjalan menuju batu di sebelah kanan di mana hanya ada satu orang. Ketiga orang itu mengira dia tidak menemukan mereka, jadi mereka tidak bergerak. Ketika dia berjalan ke sisi batu di sebelah kanan, orang yang bersembunyi di balik batu itu tiba-tiba bergegas keluar. Namun, ekspresi orang yang baru saja keluar berubah drastis. Yang menyambutnya adalah aura pedang yang kuat. Tentu saja, itu adalah serangan mendadak dari Ling Long, yang sudah memperkirakan apa yang akan dilakukan pihak lain. Bagaimanapun, orang ini adalah artis bela diri tingkat dua. Kecepatan reaksinya sangat cepat. Pada saat kritis ini, tubuhnya tiba-tiba melintas dan dia berusaha menghindari pedang Ling Long. Namun, ekspresinya berubah jelek ketika dia menyadari bahwa pedang Ki Ling Long seperti belatung yang menempel di tulangnya. Saat berikutnya, hanya tangisan menyedihkan yang terdengar. Aura pedang Ling Long langsung menembus dada kanannya. Pedang ini tidak hanya menembus dada kanannya, itu secara langsung menghancurkan lima organ dalam dan enam ususnya, menyebabkan dia lebih mati daripada mati. Pada saat ini, dua orang lainnya bergegas ke depan Ling Long. Kamu, keterampilan pedang macam apa ini? Salah satu dari dua orang itu bertanya dengan sangat heran. Mereka berdua secara alami tahu bahwa Ling Long menggunakan keterampilan pedang. Kalau tidak, mustahil baginya untuk membunuh rekan mereka hanya dengan satu serangan. Orang yang berbicara adalah seorang lelaki tua berambut putih, dan orang lainnya adalah seorang lelaki parubaya. Ling Long yakin dia belum pernah melihat mereka berdua sebelumnya. Siapa kalian? Ling Long tidak menjawab. Sebaliknya, dia langsung bertanya. Nak, selama kamu menyerahkan pesawat itu, kami akan melepaskanmu. Bagaimana menurutmu? Kata orang tua itu. Jelas sekali bahwa pedang Ling Long telah membuat mereka takut. Kalau tidak, mereka tidak akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Sebaliknya, mereka akan langsung menyerang. Serahkan alat rahasia itu. Itu tidak mungkin, kata Ling Long acuh tak acuh. Karena itu masalahnya, kami hanya bisa membunuhmu. Saat mereka berbicara, kedua orang itu segera mengaktifkan pedang rahasia di tangan mereka. Dalam sekejap, Rune segera muncul di permukaan pedang rahasia mereka. 1435 Meskipun Ling Long telah menunjukkan kekuatan seorang ahli bela diri peringkat dua, dia tidak sekuat itu. Oleh karena itu, mereka berdua secara alami merasa bahwa Ling Long bukan tandingan mereka. Segera, kedua pedang Rune mereka menyerang Ling Long pada saat yang bersamaan. Ling Long buru-buru menggunakan ilmu pedang Wu Lin untuk memblokir serangan itu. Di tengah ilusi, pedang Rune Ling Long tiba-tiba menyerang pinggang pria paru baya itu. Pria paru baya itu tidak menyadari perubahan Ling Long dan langsung terlempar karena serangan itu. Energi pedang tetua itu juga menebas pinggang Ling Long. Pada saat yang sama, kekuatan yang kuat juga bekerja pada tubuh Ling Long dan langsung mengirimnya terbang. Merasa bahwa Ling Long pasti akan mati, tetua itu tidak peduli dengan Ling Long. Sebaliknya, dia segera bergegas ke sisi pria paru baya itu. Berpura-pura, apa kabarmu? Tetua itu dengan cemas bertanya ketika dia tiba di samping pria paru baya itu. Elder Yi, aku, tidak tahan lagi, setelah mengucapkan kata-kata itu, kepala pria paru baya itu miring ke samping dan dia langsung mati. Setelah memastikan bahwa pria paru baya itu telah meninggal, ekspresi tetua itu segera menjadi sangat jelek. Dia berdiri dan perlahan berjalan menuju Ling Long. Bocah, jika kamu belum mati, aku, Han Yi, pasti akan menyiksamu sampai kamu mati. Tetua itu dengan dingin mendengus di dalam hatinya. Jika anggota keluarga Wei ada di sini, mereka pasti akan mengenali yang lebih tua sebagai orang yang bersaing dengan patriark mereka di kotak Cui Singlo untuk mendapatkan pesawat luar angkasa. Pada saat ini, sedikit keterkejutan melintas di wajah tetua itu. Ini karena dia menyadari bahwa Ling Long, yang terlempar karena serangannya, sebenarnya telah berdiri lagi. Setelah melihat lebih dekat pada Ling Long, tetua itu bahkan lebih terkejut. Ini karena dia menyadari bahwa Ling Long sepertinya tidak terluka sama sekali. Memang benar, Ling Long tidak terluka sama sekali. Baru saja, dia telah menghindari sebagian besar serangan lawan. Ditambah dengan efek dari teknik tubuhnya, secara alami dia hanya mengalami sedikit luka. Bagaimana ini mungkin? Mengapa kamu baik-baik saja? Penatuai tidak bisa tidak terkejut. Ling Long tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia mengaktifkan pedang rune di tangannya dan menyerang Penatuai. Tentu saja, dia menggunakan ilmu pedang Wu Lin lagi. Saat ilmu pedang ini digunakan, Penatuai bukanlah tandingannya. Setelah beberapa gerakan, pedang Ling Long menghantam sisi kanan dadanya. Ling Long tidak langsung membunuh Penatuai, jadi pedangnya hanya melukai sedikit Penatuai. Kemudian, sebelum Penatuai dapat bereaksi, pedang rune Ling Long sudah diarahkan ke tenggorokan Penatuai. Mengetahui bahwa dia telah kalah, Penatuai hanya bisa menghela nafas panjang. Lalu, dia bertanya, keterampilan pedang apa itu? Dia tahu bahwa ranah Ling Long tidak lebih tinggi dari miliknya. Alasan mengapa Ling Long mampu mengalahkannya dengan mudah adalah karena keterampilan pedang Ling Long. Aku tidak perlu memberitahumu hal itu. Kamu hanya perlu memberitahuku siapa dirimu, kata Ling Long dingin. Saat ini, lelaki tua itu hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Saya seorang ahli rune, dan saya cukup terkenal di kota-kota terdekat. Mereka memanggil saya Penatuai. Saya di sini untuk mendapatkan perangkat terbang Anda. Awalnya, saya ingin mengandalkan keluarga Wei untuk menawarnya, tapi kamu tahu apa yang terjadi. Keluarga Wei tidak bisa bersaing denganmu, jadi kamu memenangkannya. Kata Ling Long. Ling Long mengangguk, lalu bertanya, bukankah pesawatnya sudah rusak? Mengapa kamu mengerahkan begitu banyak orang untuk itu? Pesawat ini ditemukan dalam reruntuhan. Saat itu, selain pesawat, juga terdapat cetak biru pesawat tersebut. Saya memperoleh cetak biru tersebut dari tempat lain dan setelah mempelajarinya dengan cermat, saya sampai pada kesimpulan bahwa saya memiliki tingkat yang tinggi. Kesempatan untuk memperbaikinya, kata Penatuai. Itu benar, Penatuai mengangguk setuju. Itulah mengapa Anda bersedia membayar harga tinggi untuk menawar pesawat rusak ini. Itu benar, Penatuai mengangguk. Setelah mendengar kata-kata pihak lain, mata Ling Long berbinar secara alami. Awalnya, dia tidak terlalu percaya diri untuk memperbaiki alat terbang ini. Namun, sekarang dia memiliki rune master, dia memiliki kepercayaan diri yang lebih besar dalam memperbaiki perangkat terbang ini. Seseorang mungkin datang ke sini, jadi Lin Long tidak berencana untuk terus bertanya. Sebaliknya, dia membawa Penatuai ke gua terpencil di dekatnya. Ketika mereka tiba, Lin Long berkata, Tunjukkan cetak birumu. Penatuai segera mengeluarkan cetak birunya. Setelah mempelajarinya sebentar, Lin Long hanya bisa mengangguk. Melihat reaksi Lin Long, Penatuai mau tidak mau bertanya, Mungkinkah kamu familiar dengan rune? Saya sudah mempelajarinya sedikit. Sekarang, bisakah Anda memberitahu saya bagaimana Anda akan memperbaiki pesawat ini? Setelah melihat cetak birunya, Lin Long memperoleh beberapa wawasan, tetapi itu tidak cukup baginya untuk memperbaiki pesawat. Tentu saja, dia ingin melihat bagaimana Penatuai akan melakukannya. Keluarkan alat terbang itu, kata Penatuai. Pada saat ini, Lin Long tidak khawatir Penatuai dapat melakukan apapun terhadap pesawat itu, jadi dia segera mengeluarkannya. Pesawat ini tampak mirip dengan yang diperoleh Lin Long di Chaotic Sky Continent. Namun, ukurannya sedikit lebih kecil. Perbedaan terbesar adalah tanda di atasnya. Rune di atasnya semuanya adalah Grand Clear Runes. Setelah mengambil pesawat dan memutarnya beberapa kali, Penatuai menunjuk beberapa rune di atasnya dan berkata, tempat-tempat ini telah diserang, dan runenya rusak parah. Jika kita dapat memperbaiki rune-rune ini, ada kemungkinan besar itu akan terjadi. Kita bisa memperbaiki pesawat ini. Lin Long hanya bisa mengangguk. Penatuai benar, memang ada masalah dengan rune itu. Meski ada satu atau dua tempat yang sepertinya tidak rusak, sebenarnya ada masalah dengan rune tersebut. Saya ingin tahu apakah Anda mengizinkan saya memperbaiki pesawat ini. Penatuai bertanya dengan ekspresi penuh harap. Tentu, Lin Long mengangguk. Karena kekuatannya, dia tidak takut Penatuai akan melakukan apapun terhadap pesawat itu. Terima kasih banyak, kata Penatuai dengan gembira setelah mendengar kata-kata Lin Long. Lin Long tahu bahwa Penatuai sangat tertarik dengan rune. Jika itu orang lain, mereka pasti akan memikirkan cara melarikan diri saat ini. Mengapa mereka berpikir untuk memperbaiki pesawat? Memperbaiki pesawat bukanlah tugas yang mudah. Setelah itu, Penatuai menyibukkan diri selama beberapa jam, namun dia masih belum dapat menemukan solusi. Selama ini, Lin Long juga memikirkan cara untuk memperbaiki pesawat. Namun, dia juga tidak bisa memikirkan metode yang efektif. Alasannya adalah struktur pesawatnya terlalu rumit. Meski sepertinya hanya ada beberapa bagian yang rusak, namun banyak hal yang terlibat. Jika bukan karena pengetahuan dan pengalamannya, mustahil memperbaikinya. Setidaknya, setelah kontak yang begitu singkat, Lin Long yakin bahwa Penatuai tidak dapat memperbaiki pesawat sama sekali. Kekuatan orang tua itu mengejutkan Lin Long. Enam jam kemudian, dia akhirnya berhasil memperbaiki pesawatnya. Sepanjang prosesnya, Lin Long belajar banyak. Ia yakin jika ia ditempatkan di depan pesawat yang rusak seperti itu lagi, ia pasti bisa memperbaikinya. Penatuai, terima kasih banyak, kata Lin Long dengan tulus sambil melihat ke pesawat yang telah diperbaiki. Jangan berterima kasih padaku, itu hanya hobiku. Anak muda, aku harap kamu bisa membawa Rune ke tingkat yang lebih tinggi di masa depan. Sedangkan aku, aku akan pergi dengan adik laki-lakiku, kata Penatuai sambil dia menamparkan bagian atas kepalanya. Lin Long tidak menghentikannya karena dia tahu bahwa Penatuai telah memutuskan untuk pergi. Setelah mengobrol dengan Penatuai barusan, Lin Long mengetahui bahwa pria parubaya kedua yang meninggal adalah adik laki-lakinya, yang juga merupakan satu-satunya kerabatnya di dunia ini. Mereka memiliki ikatan persaudaraan yang mendalam, jadi wajar saja, dia tidak ingin hidup setelah pria parubaya itu meninggal. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena kecintaannya pada Rune, dia pasti sudah bunuh diri sejak lama. Lin Long tidak merasa bersalah saat melihat pihak lain mati karena jika dia tidak membunuh mereka berdua, dia yang akan mati. Ini adalah dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah. Kebaikan adalah tidak menghormati diri sendiri. Setelah tinggal beberapa saat, Lin Long keluar dari gua. Setelah dia keluar dari gua, dia merobohkan batu di sampingnya dan menutup gua sepenuhnya. Penatuai, Anda dapat beristirahat di sini selamanya. Setelah mengatakan itu, Lin Long meninggalkan gua. Setelah meninggalkan gua, dia langsung menuju ke Akademi Xing Wu. Setelah kembali ke Akademi Xing Wu, Lin Long menyadari bahwa kemunculan alam rahasia di pegunungan Xing Wu telah menyebar seperti api. Namun, orang-orang hanya mengetahui bahwa ada dunia rahasia di sana dan tidak ada yang lain. Alasannya tentu saja karena semua orang yang memasuki dunia rahasia, selain Lin Long dan Shen Xiao Ying, telah meninggal. Lin Long tidak peduli tentang ini dan terus melakukan urusannya sendiri. Dua hari berikutnya, ia juga pergi mendengarkan ceramah para guru. Namun, mereka hanya membicarakan hal-hal yang sudah dia ketahui. Makanya, dia hanya pergi ke sana dua kali dan tidak pergi lagi seperti dulu. Tentu saja, Lei Yu, Fan Saoyun, dan yang lainnya mengetahui tentang kembalinya Lin Long ke Akademi Xing Wu. Mereka tidak bisa melakukan apapun pada Lin Long di Akademi Xing Wu, jadi mereka hanya bisa memelototinya saat melihatnya. Dua hari lagi berlalu. Pada hari ketiga, Lin Long, yang berada di perpustakaan, mendengar berita bahwa Akademi Xing Wu sedang bersiap untuk membuka dunia rahasia. Ini adalah dunia rahasia yang dapat meningkatkan kekuatan spiritual seseorang dan disebut alam rahasia spiritual oleh Akademi Xing Wu. Kali ini, tidak perlu mendaftar untuk memasuki dunia rahasia. Mereka hanya perlu berkumpul di lereng gunung belakang Akademi pada pagi hari tiga hari kemudian. Lin Long bertanya-tanya apakah dia bisa melepaskan kekuatan spiritualnya dengan pergi ke sana. Bahkan jika dia tidak bisa, akan lebih baik pergi ke dunia rahasia karena dia mungkin mendapatkan sesuatu darinya. Pikiran ini terlintas di benak Lin Long. Karena pemikiran ini, dia memutuskan untuk melihat ke dalam. Sangat cepat, tiga hari berlalu. Pagi-pagi sekali pada hari ketiga, Lin Long mengikuti seluruh Akademi Xing Wu ke gunung di belakang Akademi. Pada hari ini, Lin Long dapat melihat orang-orang yang biasanya tidak dapat dilihatnya. Jelas sekali bahwa setiap orang berharap untuk meningkatkan kekuatan spiritual mereka. Ketika mereka tiba di lereng gunung, tempat itu sudah penuh sesak dengan murid Akademi Xing Wu. 1436 Melihat hampir semua orang telah tiba, seorang ketua mengumumkan dengan lantang, kali ini, karena ada cukup waktu, semua murid tidak akan memasuki dunia rahasia bersama-sama. Sebaliknya, mereka akan masuk dalam tiga kelompok. Kelompok pertama akan jadilah murid baru, angkatan kedua akan menjadi seniman bela diri peringkat dua pemula, dan murid yang lebih kuat akan menjadi yang terakhir masuk. Setiap kelompok murid akan memiliki waktu tiga hari. Setelah tiga hari itu habis, tidak peduli apa yang kamu lakukan di dalam, kamu akan dikirim keluar dari dunia rahasia. Selama tiga hari ini, jika kamu menghadapi bahaya, kamu dapat melafalkan terminologi Rune yang disediakan oleh Akademi dan menggunakannya untuk segera meninggalkan dunia rahasia. Kami telah menulis terminologi Rune di selembar kertas. Itu ada di tangan dari murid di sampingku. Nanti, kalian bisa datang ke hadapanku dan masing-masing dari kalian bisa mendapatkan selembar kertas. Ada total dua level di alam rahasia, tapi kali ini, hanya satu level yang akan dibuka. Baiklah, semuanya, istirahatlah. Alam rahasia akan segera dibuka secara resmi. Sekarang, murid baru akan datang ke depan. Saya. Setelah mendengar kata-kata tetua itu, Linlong dan murid baru lainnya segera berjalan menuju tetua itu. Jumlah mereka jelas lebih sedikit dari sebelumnya. Wajar saja karena kecelakaan yang terjadi selama periode ini, terutama terbukanya alam rahasia di Pegunungan Singwu, yang mengakibatkan kematian banyak murid, termasuk Li Han. Namun, kematian seperti ini sudah diduga, jadi orang-orang dari Akademi Singwu tidak terkejut sama sekali. Ketika mereka tiba di depan sesepu, sesepu memberi isyarat kepada muridnya untuk membagikan kertas dengan terminologi rune tertulis di atasnya. Tak lama kemudian, masing-masing dari mereka menerima selembar kertas. Sekilas saja, Linlong tahu cara melafalkan terminologi rune. Terminologi rune sangat sederhana, tetapi jika seseorang tidak tahu persis apa terminologi rune itu, tidak akan ada cara bagi seseorang untuk keluar jika terjebak di dalam. Setelah beberapa saat, tetua itu berkata, alam rahasia sekarang akan terbuka. Begitu dia mengatakan itu, lingkaran cahaya muncul di gua di belakangnya. Lingkaran cahayanya tidak besar, tapi bisa memungkinkan beberapa orang melewatinya pada saat yang bersamaan. Para murid baru buru-buru berjalan menuju lingkaran cahaya. Di kedua sisi mereka, ada beberapa guru dari Akademi Singwu yang mengawasi mereka dengan cermat. Ini tentu saja untuk mencegah orang lain menyelinap ke dalam kelompok murid baru. Linlong juga mengikuti di belakang mereka. Setelah mengambil beberapa langkah, seseorang berjalan ke arahnya dan berkata dengan keras, Linlong, jangan biarkan aku melihatmu setelah kamu masuk. Jika tidak, aku pasti akan membuatmu menderita. Linlong tidak perlu mengangkat kepalanya untuk mengetahui bahwa orang ini adalah Fan Saoyun. Setelah mendengar apa yang kamu katakan, aku berharap bisa bertemu denganmu setelah masuk. Linlong tersenyum tipis. Mengingat kekuatannya, mengapa dia takut pada Fan Saoyun? Begitukah, aku sangat menantikannya, Fan Saoyun mencibir. Saat mereka berbicara, keduanya sudah berjalan menuju lingkaran cahaya. Kemudian, Fan Saoyun memimpin dan masuk, dengan Linlong mengikuti di belakangnya. Saat itu juga, yang lainnya juga menghilang ke dalam lingkaran cahaya. Apa yang tidak mereka ketahui adalah di sisi lain gunung, sebuah cincin cahaya telah muncul. Cincin cahaya ini sangat kecil, dan hanya dapat memuat satu orang dalam satu waktu. Itu. Layu itu bahwa dia itu bahwa itu yang ada, lakukan adalah, sedang, sedang, dan apakah dia yang ada, bahwa dia yang ada, akan ada. Dia itu, itu itu itu, itu yang ada, dia itu itu itu, dia padanya itu, dia itu dia. Itu di sana. Itu, dia datang, dia itu, dia 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 itu bahwa itu dia dia dia, dia dia, dia itu dia. Namun, dia tahu bahwa dia hanya bersedia mengambil risiko untuk membantu Layu karena uang yang dia berikan kepadanya. Namun, Layu, kamu harus berhati-hati. Saat kamu keluar, kamu harus keluar melalui alam mistik tingkat kedua. Jika tidak, akan merepotkan jika tetua dan mentor lain melihatmu keluar dari alam mistik tingkat pertama. Lelaki tua itu buru-buru memperingatkan. Tetua Wei Cheng, jangan khawatir. Aku, Layu, bukanlah seseorang yang tidak mengetahui betapa parahnya situasi ini. Layu sedikit mengernyit. Namun, tetua Layu, kenapa kamu tidak mengirim orang lain? Mengingat kekuatanmu saat ini, kemungkinan besar akan ada efek samping jika kamu masuk. Akan sangat buruk jika kekuatan roh merusak, kata-kata orang tua. Saya tidak mempercayai orang lain, kata Layu. Itu benar, orang tua itu mengangguk. Baiklah, Penatua Wei Cheng, saya akan masuk dulu. Saat dia mengatakan itu, Layu melangkah menuju lingkaran cahaya di depannya. Dalam sekejap mata, Layu menghilang ke dalam lingkaran cahaya. Setelah itu, lingkaran cahaya tersebut juga menghilang tanpa bekas. Dengan kilatan cahaya putih, Linlong menemukan dirinya berada di hutan pegunungan. Hutannya tidak lebat, bahkan terdapat tumpukan batu di beberapa tempat. Dia telah mendengar bahwa ini adalah lingkungan alam mistik, jadi dia tidak terkejut dengan situasi ini. Tempat yang dapat meningkatkan kekuatan roh seseorang semuanya adalah gua dan terdapat pavilion di luar setiap gua. Dengan pemikiran itu, Linlong segera berjalan ke depan. Informasi ini secara alami diperoleh sebelum dia masuk. Tidak lama kemudian, dia melihat sebuah pavilion tidak jauh di depannya. Seharusnya ada sebuah gua di dekatnya. Dengan pemikiran itu, Linlong segera berjalan menuju pavilion. Setelah mencari di sekitar pavilion untuk sementara waktu, Linlong menemukan pintu masuk gua yang agak tersembunyi. Ini pastinya. Saat dia hendak mengambil langkah maju, dia mendengar suara gemuruh dari samping dan seekor macan tutul muncul di depannya. Linlong sudah lama mengetahui bahwa ada binatang buas di dalamnya. Bahkan ada binatang buas tingkat dua, jadi dia tidak terkejut dengan kemunculan macan tutul yang tiba-tiba. Macan tutul ini hanyalah binatang buas tingkat pertama, jadi Linlong membunuhnya dengan satu tebasan. Setelah membunuh macan tutul ini, Linlong berjalan ke pintu masuk gua. Pintu masuk gua terlihat cukup sempit dari luar, namun di dalamnya sangat lebar. Itu bisa menampung tujuh atau delapan orang sekaligus. Setelah berjalan beberapa saat, sebuah ola luas muncul di depan Linlong. Begitu dia tiba, Linlong merasakan kepalanya membengkak. Jelas sekali, ada kekuatan eksternal yang bekerja berdasarkan kehendak ilahinya. Ola ini memiliki fungsi seperti itu, yang berarti berguna untuk kehendak Tuhan. Jika ditangani dengan benar, hal itu dapat meningkatkan kehendak ilahi miliknya. Namun efek perbaikan ini jelas sangat kecil bagi Linlong, karena rasa sakit di kepalanya langsung hilang. Ini juga berarti bahwa ola ini telah kehilangan pengaruhnya terhadap kehendak Tuhan. Linlong segera meninggalkan tempat ini. Begitu dia meninggalkan gua, dia mendengar suara runtuh dari dalam. Jelas sekali, setelah menemukan gua seperti itu dan membuatnya kehilangan pengaruhnya, gua itu akan runtuh setelah orang yang masuk pergi. Setelah memastikan hal ini, Linlong terus berjalan ke arah tertentu. Setelah beberapa saat, Linlong menemukan pavilion lain. Sebelum dia bisa berjalan, dua macan tutul muncul di depannya. Kedua macan tutul itu masih memiliki kekuatan prajurit tingkat pertama. Makanya, mereka dibunuh oleh Linlong hanya dalam dua ronde. Kemudian, Linlong menemukan pintu masuk gua di dekat pavilion. Setelah memasuki gua, dia melihat aula lain. Masih ada kekuatan aneh yang bekerja pada kehendak ilahi Linlong di aula, menyebabkan dia merasa sedikit pusing. Namun, sama seperti sebelumnya, perasaan ini langsung hilang. Dengan kata lain, hal itu tidak banyak berpengaruh pada Linlong. Linlong segera meninggalkan tempat ini dan berjalan ke arah lain. Tidak lama kemudian, dia menemukan gua batu lainnya. Setelah memasuki gua batu ini, dia dalam keadaan Linglong. Dia benar-benar menemukan Lei Yu berdiri di hadapannya. Linli, bocah nakal, kamu benar-benar bertemu denganku di gua ini. Kamu ditakdirkan. Saat dia berbicara, Lei Yu langsung menyerangnya dengan pedangnya. Ekspresi Linlong sedikit berubah karena dia tahu bahwa dia bukan tandingan Lei Yu, bahkan jika dia memiliki teknik pedang. Satu-satunya kemungkinan dia bertarung dengan Lei Yu adalah kematian. Setelah sedikit terkejut, Linlong tidak bergerak. Jika ada seseorang di sampingnya, mereka pasti akan sangat terkejut. Lagi pula, meski dia bukan tandingan Lei Yu, dia masih bisa melawan dan berjuang sekuat tenaga. Setelah pedangki melewati tubuh Linlong, Linlong masih berdiri di tempat yang sama tanpa kecelakaan apapun. Adapun sosok Lei Yu, menghilang tanpa jejak. Jelas sekali, ini hanyalah ilusi. Sepertinya informasi yang dia peroleh sebelumnya adalah benar. Gua batu ini masih berbahaya, pikir Linlong dalam hati. Dia tahu bahwa jika bukan karena kehendak ilahi yang kuat, kemungkinan besar dia akan terjebak di gua batu ini. Setelah tinggal beberapa saat, energi yang bekerja berdasarkan kehendak ilahi di aula ini menghilang. Mengetahui aula ini telah kehilangan pengaruhnya, Linlong segera meninggalkan tempat ini. Meskipun aula ini telah menyebabkan dia jatuh ke dalam ilusi sementara, kehendak ilahi Linlong tidak meningkat banyak. Jelas sekali, ini karena kehendak ilahi miliknya terlalu kuat. Setelah meninggalkan gua batu ini, Linlong terus berjalan ke depan. Kali ini, setelah lama mencari, dia sebenarnya tidak melihat pavilion. Saat dia memikirkan apakah dia harus terus berjalan ke depan, dia tiba-tiba mendengar suara orang berbicara di depannya. Dari suaranya, sepertinya ada cukup banyak orang yang menuju ke arah itu. Sambil berpikir, Linlong segera menyelinap ke arah itu. Segera, dia melihat tiga orang mengelilingi seseorang di tengah. Yang membuat Linlong merasa aneh adalah orang yang di tengah sebenarnya memakai topeng, sehingga orang tidak bisa melihat penampilannya dengan jelas. Nak, kamu siapa? Kenapa kamu memakai topeng? Apa kamu takut kami akan melihat seperti apa rupamu? Salah satu dari tiga orang di sekitarnya berteriak. Berhentilah berpura-pura menjadi misterius. Cepat lepaskan topengmu dan biarkan kami melihat siapa dirimu. Orang lain menimpali. Dua dari tiga orang ini adalah pengikut Fan Saoyun, itulah sebabnya mereka begitu mendominasi. Kalau tidak, mereka tidak akan berani meneriaki seseorang yang tidak mereka kenal. Namun, meski begitu sombong, orang yang memakai topeng itu tidak bergerak sama sekali. Sepertinya dia takut pada mereka. Namun, Linlong merasa ada yang tidak beres, karena orang tersebut terlihat terlalu tenang. Pada saat ini, salah satu dari tiga orang itu tiba-tiba berkata, saya pikir anak ini kemungkinan besar adalah Linli. Saya juga berpikir itu mungkin. Dua lainnya langsung setuju. Tuan Mudavan menyuruh kami untuk menangkap Linli saat kami melihatnya. Sekarang karena Anda sangat curiga, kami hanya bisa menyerang Anda. Kata orang pertama lagi. Setelah mengatakan itu, dia langsung mengulurkan tangan untuk meraih orang yang memakai topeng itu. Dua orang lainnya tidak bergerak. Sebaliknya, mereka menyilangkan tangan dan memperhatikan. Jelas sekali, mereka merasa bahwa rekannya pasti akan menangkap orang tersebut. 1437 Pria bertopeng itu langsung menyerang dengan telapak tangannya. Yang mengejutkan semua orang, kekuatan telapak tangan itu seperti beberapa bunga plum yang melayang di udara. Palem bunga plum. Seseorang segera berseru. Di tengah seruan tersebut, kekuatan telapak tangan mendarat. Orang yang memulai serangan itu terlempar oleh serangan telapak tangan pria bertopeng itu. Dia jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun dalam waktu lama. Melihat situasi ini, dua orang lainnya tanpa sadar mundur beberapa langkah. Di saat yang sama, mereka dengan hati-hati mengeluarkan pedang mereka. Ayo serang bersama, salah satu dari mereka memandang yang lain dan berteriak. Kemudian, mereka menyerang pria bertopeng itu dengan pedang mereka secara serempak. Melihat aura pedang kedua orang itu datang ke arahnya, pria bertopeng itu menyerang dengan telapak tangannya beberapa kali. Setiap kekuatan telapak tangan seperti beberapa bunga plum yang melayang di udara. Pa-pa-pa. Setelah beberapa kali pukulan telapak tangan, salah satu dari dua orang di depannya langsung terkena pukulan telapak tangan. Kemudian, dia terhuyung mundur dan akhirnya terjatuh. Mengetahui bahwa dia bukan tandingan pria bertopeng itu, orang terakhir buru-buru mundur. Pria bertopeng itu tidak berniat membunuhnya. Sebaliknya, dia berteriak dengan dingin, enyahlah. Mendengar ini, orang di seberangnya merasa seperti telah diampuni. Dia buru-buru menarik temannya dan lari. Prajurit tingkat satu sebenarnya bisa menggunakan teknik bela diri. Dia belum pernah mendengar ada orang yang bisa melakukan ini selama periode waktu ini. Lin Long sangat bingung. Kita harus tahu bahwa bahkan Fan Saoyun, yang berbakat dan memiliki latar belakang keluarga terbaik, tidak dapat mengembangkan teknik bela diri apapun. Bukan karena dia tidak memiliki teknik bela diri, tetapi terlalu sulit bagi prajurit tingkat satu untuk menguasai teknik bela diri. Mungkinkah seseorang yang menyembunyikan kekuatannya? Apakah Yu Zi yang sangat berbakat dalam alkimia? Pikiran ini terlintas di benak Lin Long. Selagi dia memikirkan hal ini, pria bertopeng itu dengan jelas meliriknya. Namun, dia hanya meliriknya sejenak sebelum dia segera berbalik dan pergi. Lin Long tahu bahwa pria bertopeng itu tidak memperhatikannya. Dia mungkin hanya merasakan secara samar-samar bahwa ada bahaya di arahnya. Tampaknya kehendak ilahi orang ini tidak lemah. Lin Long menyimpulkan. Lin Long tidak mengikuti di belakang pria bertopeng itu. Sebaliknya, dia berbalik dan berjalan ke kanan. Ia merasa pria bertopeng itu sangat misterius. Oleh karena itu, lebih baik tidak ada konflik dengannya. Waktu berlalu dengan lambat, dan sebelum dia menyadarinya, Lin Long telah melewati hutan selama dua jam. Selama kurun waktu ini, Lin Long sebenarnya tidak bertemu orang lain. Dia juga sampai pada suatu kesimpulan. Semakin jauh dia melangkah ke arah ini, semakin kuat pula serangan energi tak kasat mata terhadap kekuatan spiritualnya. Menurut apa yang dikatakan tetua sebelumnya, ada alam mistik tingkat kedua di dalamnya. Mereka harus menuju ke arah itu. Lin Long tidak tahu apa yang ada di alam tersembunyi tingkat kedua, jadi dia belum memiliki rencana untuk memasuki alam tersembunyi tingkat kedua. Tentu saja, jika jalan menuju alam tersembunyi tingkat kedua tiba-tiba muncul, dia tidak akan keberatan untuk melihatnya. Setelah berjalan beberapa saat, Lin Long menemukan seorang murid Akademi Sing Wu sedang berkelahi dengan macan tutul. Murid Akademi Sing Wu ini jelas lebih lemah dari macan tutul, jadi dia dirugikan. Setelah beberapa saat, murid itu tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dia jelas mulai melafalkan istilah rune untuk meninggalkan alam mistik ini. Namun, yang membuat Lin Long tidak bisa berkata-kata adalah muridnya sepertinya telah melupakan terminologi rune. Oleh karena itu, pada saat kritis ini, dia benar-benar merogoh sakunya. Untungnya, setelah beberapa saat, dia mengeluarkan selembar kertas itu dan diam-diam melafalkan terminologi rune. Hanya dalam satu atau dua tarikan napas, dia sudah selesai melafalkan terminologi rune. Namun, dia tidak menyangka setelah melafalkan terminologi rune, dia tidak akan bisa pergi. Faktanya, ruang di sekitarnya tidak berubah sama sekali. Situasi ini menyebabkan ekspresinya berubah drastis, dan dia buru-buru berbalik dan lari. Namun, bagaimana macan tutul itu bisa melepaskannya? Ia menerkam muridnya dan langsung melemparkannya ke tanah. Kemudian, macan tutul itu membuka mulutnya dan menggigit muridnya. Pada saat kritis inilah sebuah batu menghantam kepala macan tutul dengan bunyi, Bang! Macan tutul itu terkejut, dan buru-buru menoleh ke arah datangnya batu itu. Ia melihat dua orang bergegas ke arahnya. Sebelum sempat bereaksi, pedang rune di salah satu tangan mereka berubah menjadi sinar lampu hijau dan menyerang macan tutul. Bagaimana pihak lain bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Dia juga mengangkat pedang rune di tangannya dan menyerang. Di bawah serangan dari depan dan belakang, macan tutul tersebut langsung ditusuk dari belakang oleh salah satu dari dua orang tersebut. Setelah ditusuk, macan tutul tidak berani lagi tinggal di tempat yang sama. Ia segera berbalik dan melarikan diri. Murid yang masih memiliki rasa takut itu buru-buru berterima kasih kepada dua orang yang datang untuk menyelamatkannya. Kamu tidak perlu berterima kasih kepada kami. Jika kamu bertemu Lin Li nanti, kamu bisa memberitahu kami secara diam-diam, kata salah satu dari dua orang itu sambil tersenyum. Orang lain berkata, atau Anda bisa langsung menjatuhkannya. Saudara-saudara, jika saya melihat Lin Li, saya pasti akan melakukan apa yang Anda katakan, murid itu segera berkata sambil menepuk dadanya. Baiklah, kita berangkat dulu. Melihat orang lain berkata demikian, kedua orang itu segera pergi. Dari kelihatannya, mereka berdua jelas membantu Fan Saoyun mengikat murid-murid lain di dunia rahasia untuk berurusan denganku. Melihat situasi seperti itu, Lin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Saya akan mengikuti mereka dan melihat apakah itu benar-benar rencana mereka. Dengan pemikiran itu, Lin Long segera mengikuti di belakang kedua orang itu dengan diam-diam. Benar saja, situasi berikut memberitahunya bahwa mereka berdua sedang mengikat orang lain untuk menghadapinya. Karena itu masalahnya, jangan salahkan aku karena menyebabkan masalah bagimu. Setelah memastikan hal ini, Lin Long hanya bisa mendengus dingin di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, ketika mereka berdua berjalan ke suatu tempat yang tidak ada orang di sekitarnya, Lin Long segera berdiri di depan mereka. Lin Li, mereka berdua tidak menyangka akan melihat Lin Long di tempat seperti itu, dan terkejut. Setelah terkejut, mereka semua tersenyum karena jika mereka mengalahkan Lin Long, keluarga penggemar pasti akan memberi mereka hadiah yang bagus. Kamu bisa memakai sepatu besi dalam pencarian yang sia-sia, hanya untuk menemukan apa yang kamu cari tanpa harus mencarinya, salah satu dari mereka bahkan berseru kegirangan. Kemudian, keduanya menghunus pedang mereka pada saat yang sama dan menyerang Lin Long. Adapun Lin Long, dia segera menghadapi serangan itu dengan pedangnya. Dia tidak menggunakan teknik pedang Wu Lin karena dia merasa tidak perlu menggunakannya untuk menghadapi dua orang ini. Bang! Dua orang di depannya mundur beberapa langkah ketika kekuatan menghantam mereka. Di sisi lain, Lin Long tidak bergerak sama sekali. Lin Li, mungkinkah kamu memiliki kekuatan prajurit peringkat dua? Salah satu orang yang merasa Lin Long pasti memiliki kekuatan prajurit peringkat dua dengan cepat bertanya pada Lin Long. Itu benar, Lin Long mengangguk. Melihat Lin Long mengakuinya, mereka berdua semakin terkejut. Mereka tidak menyangka Lin Long memiliki kekuatan prajurit peringkat dua. Kamu masuk akademi pada waktu yang sama dengan kami, dan kamu biasanya tidak menonjol. Bagaimana kamu tiba-tiba menjadi prajurit peringkat dua? Salah satu dari mereka berkata dengan muram. Aku tidak perlu memberitahumu hal itu. Pokoknya, kamu hanya perlu tahu bahwa hari ini tahun depan akan menjadi hari kematianmu. Lin Long tersenyum dengan tenang. Hari ini tahun depan akan menjadi peringatan kematian kita. Lin Li, jangan terlalu sombong. Saya pikir Anda mungkin akan mati sebelum kami. Salah satu dari mereka langsung berkata dengan marah. Kemudian, keduanya menyerang pada saat bersamaan. Kali ini, mereka jelas menggunakan kekuatan penuh mereka. Namun, setelah kekuatan itu menyerang, keduanya dikirim terbang lagi. Lin Long tidak mau lagi bermain dengan mereka berdua. Dia langsung menghampiri dan membunuh mereka. Lin Long tidak hanya tidak menghancurkan mayat-mayat itu, tetapi dia juga menggantungkan mayat-mayat itu di pohon yang agak mencolok. Alasan mengapa dia melakukan ini tentu saja untuk memberi contoh pada mereka. Setelah itu, dia terus bergerak maju. Mulai saat ini, menemukan gua batu tidak semudah sebelumnya. Tidak hanya itu, gua batu yang dia temui jelas lebih merusak kehendak ilahi miliknya. Tentu saja, dengan kehendak ilahi Lin Long, gua batu ini secara alami tidak dapat membahayakan dirinya. Demikian pula, kehendak ilahi Lin Long tidak menjadi lebih kuat karena mereka. Adapun kehendak ilahi yang dibatasi, juga tidak dilepaskan. Setelah beberapa saat, Lin Long mendengar suara pertempuran sengit tidak jauh di depan. Yang mengejutkannya adalah sepertinya itu adalah pertarungan sengit antar macan tutul. Setelah memasuki alam rahasia ini, Lin Long hanya melihat macan tutul, seolah-olah hanya ada macan tutul di alam rahasia ini. Lin Long berjalan ke depan dengan hati-hati, dan kemudian melihat seekor macan tutul yang jelas berukuran lebih besar mengejar beberapa macan tutul lainnya. Selain macan tutul tersebut, sebenarnya ada lebih dari sepuluh macan tutul yang mengawasi. Dia mendengar bahwa binatang buas di alam rahasia ini tidak memiliki spiritualitas apapun. Kenapa mereka seperti ini? Lin Long terkejut ketika melihat situasi ini. Macan tutul yang lebih besar jelas terlalu kuat. Setelah beberapa saat, beberapa macan tutul yang dikejarnya semuanya digigitnya. Pada saat ini, beberapa macan tutul sedang berbaring di tanah dan merintih, terlihat seperti mereka menyerah. Mereka bukan satu-satunya, macan tutul lainnya juga tergeletak di tanah. Tampaknya mereka bertarung memperebutkan tahta, pikir Lin Long dalam hati. Namun, yang tidak dapat dia pahami adalah bahwa mengingat kekuatan macan tutul ini, dia seharusnya menjadi raja macan tutul ini sejak lama. Mengapa pertarungan seperti itu baru dimulai sekarang? Setelah beberapa saat, macan tutul tersebut bubar. Macan tutul yang lebih besar berbalik dan berjalan masuk. Tidak ada macan tutul lain di sekitarnya. Macan tutul ini agak aneh. Dia harus mengikutinya dan melihat apakah dia dapat menemukan sesuatu. Pikiran ini terlintas di benak Lin Long yang terampil dan berani. Dia segera mengikuti di belakang macan tutul ini dengan tenang. Macan tutul ini pasti memiliki kekuatan prajurit tingkat dua di tahap puncak, jadi Lin Long, yang mengikuti di belakangnya, bahkan lebih berhati-hati. 1438 Setelah mengikutinya beberapa saat, Lin Long menyadari bahwa medan di depannya menjadi lebih rumit. Tidak hanya itu, ada juga lebih banyak macan tutul dengan kekuatan prajurit kelas dua. Jika bukan karena kehendak ilahi Lin Long yang kuat, yang memungkinkan dia mengetahui keberadaan macan tutul ini sebelumnya, dia pasti sudah lama berkonflik dengan mereka. Setelah mengikutinya beberapa saat, Lin Long menyadari bahwa macan tutul yang dia ikuti tiba-tiba menghilang. Itu adalah hilangnya yang tidak bisa dijelaskan. Kemungkinan besar ini adalah tempat untuk memasuki lantai dua. Jika tidak, situasi seperti ini tidak akan terjadi. Lin Long berpikir dalam hati. Dia tidak berencana untuk langsung memasuki lantai dua karena dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menghadapi Fan Saoyun seperti itu. Sebelumnya, Fan Saoyun telah meminta orang lain untuk menghadapinya, yang membuatnya merasa harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menghadapinya. Setelah membuat tanda di sini dan memastikan dia dapat menemukan tempat ini, Lin Long pergi. Namun, tidak lama setelah dia berjalan kembali, tiba-tiba seekor macan tutul muncul di hadapannya. Macan tutul ini jelas memiliki kekuatan prajurit kelas dua. Begitu muncul di hadapannya, macan tutul itu langsung menerkamnya. Tanpa pikir panjang, Lin Long segera menyerang macan tutul itu dengan pedang rune di tangannya. Tidak hanya itu, dia juga menggunakan teknik pedang ulin. Macan tutul masih bisa memblokir serangan pertama, tapi tidak bisa memblokir serangan kedua dan ketiga. Itu langsung dikirim terbang oleh energi pedang Lin Long. Kemudian, Lin Long mendekatinya dan menyayat lehernya dengan pedangnya. Namun, saat ini, beberapa macan tutul mengelilinginya. Selain itu, jelas sekali bahwa mereka juga memiliki kekuatan prajurit kelas dua. Lin Long tahu jika dia dikelilingi oleh macan tutul ini, dia tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Pada saat itu, Lin Long bahkan tidak memikirkannya dan langsung mengaktifkan pesawatnya. Setelah pesawat diaktifkan, seluruh tubuhnya terbang ke langit. Saat dia terbang, seekor macan tutul sudah bergegas mendekat. Namun, karena ia tidak bisa terbang, tidak peduli bagaimana ia melompat, itu tidak dapat mempengaruhi Lin Long sama sekali. Kemudian, beberapa macan tutul lainnya juga mengelilinginya. Seperti yang pertama, mereka juga tidak berdaya melawan Lin Long. Setelah melihat lagi macan tutul tersebut, Lin Long langsung mengepakkan sayapnya dan meninggalkan tempat ini. Pada saat ini, dia merasa sedikit gugup. Jika dia tidak memperoleh dan memperbaiki pesawat tersebut, dia tidak akan bisa melarikan diri dari kepungan macan tutul tersebut. Lin Long bertanya-tanya apakah jumlah macan tutul di tingkat kedua sama banyaknya dengan di sini. Jika itu masalahnya, akan jauh lebih berbahaya untuk memasuki level kedua. Setelah terbang beberapa saat, Lin Long akhirnya meninggalkan area berbahaya tersebut. Baru setelah itu, dia turun lagi. Pada saat yang sama, di tempat lain, Fan Saoyun dan beberapa orang lainnya menemukan dua mayat tergantung di pohon dekat Lin Long. Melihat kedua orang ini, ekspresi Fan Saoyun dan yang lainnya segera berubah. Tuan Mudavan, bukankah ada rune yang memungkinkan mereka pergi? Bagaimana mereka berdua mati? Apakah mereka tidak punya waktu sebelum mati? Dari kelihatannya, sepertinya mereka dibunuh oleh seseorang dan digantung di sini. Dua dari mereka langsung berteriak ketakutan. Pergi dan turunkan mereka berdua, kata Fan Saoyun kepada mereka berdua. Kedua pria itu menganggup dan berjalan untuk menurunkan kedua pria itu. Saat mereka meletakkannya, Fan Saoyun dan yang lainnya segera memeriksanya dengan cermat. Setelah beberapa penyelidikan, mereka memastikan satu hal, yaitu kedua orang ini dibunuh oleh seseorang. Tuan Mudavan, lihat. Pada saat ini, salah satu dari mereka menemukan sederet kata di balik pohon tempat kedua mayat itu digantung dan langsung berteriak kepada Fan Saoyun. Fan Saoyun dan yang lainnya segera berjalan mendekat, dan begitu mereka berjalan, mereka menemukan sederet kata tertulis di balik batang pohon. Siapapun yang mendengarkan perkataan Fan Saoyun untuk berurusan dengan ku akan berakhir seperti ini. Mungkinkah ini Lin Li, memikirkan tindakan Fan Saoyun sebelumnya, beberapa orang yang mengikuti Fan Saoyun langsung berseru. Benar, itu pasti dia, kata Fan Saoyun dengan ekspresi dingin. Lin Li ini sangat berani. Dia sebenarnya berani berurusan dengan Tuan Mudavan. Mari kita hadapi dia bersama-sama. Bahkan jika dia memiliki tiga kepala dan enam lengan, dia tidak akan bisa melarikan diri dari dunia rahasia ini. Beberapa orang di sekitar Fan Saoyun mau tidak mau mengatakan demikian. Meskipun Lin Long membunuh dua orang ini, dia hanyalah seorang prajurit tingkat satu. Dengan begitu banyak orang, mengapa mereka takut pada Lin Long? Menurut mereka, tindakan Lin Long seperti melempar telur ke batu. Selanjutnya, seseorang mengajukan pertanyaan, namun, mengapa mereka berdua tidak bisa melarikan diri bahkan dengan kepala mereka? Seharusnya karena Lin Long menyergap mereka dari belakang. Ditambah dengan kecerobohan mereka, mereka tidak bisa melarikan diri, kata Fan Saoyun. Seharusnya begitu. Yang lain segera menganggupkan kepala. Karena jika tidak demikian, maka tidak masuk akal sama sekali. Selanjutnya, Fan Saoyun berkata dengan dingin, dengar, siapapun yang menangkap atau membunuh Lin Li, keluarga Fan akan menghadiahinya satu juta yuan. Satu juta yuan, mendengar kata-kata Fan Saoyun, mata beberapa orang di sekitarnya berbinar. Bagi mereka, satu juta yuan hanyalah rejeki nomplok yang sangat besar. Bagaimana mungkin mereka tidak tergoda? Segera, mereka semua menepuk dada mereka dan berkata, Tuan Muda Fan, jangan khawatir, kami pasti akan menangkapnya. Tidak hanya itu, Anda juga harus menyebarkan berita bahwa siapapun yang menangkap atau membunuhnya akan diberi hadiah satu juta dolar Yongsu. Fan Saoyun berkata lagi, beberapa dari mereka dengan sungguh-sungguh menepuk dada mereka lagi. Segera, beberapa dari mereka berjalan maju. Selama proses ini, Fan Saoyun secara alami meminta beberapa orang di sekitarnya untuk menyebarkan berita tersebut. Setelah berjalan beberapa saat, Fan Saoyun memperhatikan bahwa tidak jauh dari situ, dua orang sedang bertarung dengan seekor macan tutul dengan kekuatan prajurit peringkat dua. Ayo pergi dan bantu, kata Fan Saoyun. Segera, beberapa dari mereka bergegas mendekat. Dengan tambahan dua orang tersebut, beberapa dari mereka secara alami membunuh macan tutul dengan mudah. Setelah membunuh macan tutul, semua wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Itu karena ada murid Akademi Sing Wu yang meninggal tergeletak di bawah pohon tidak jauh dari sana. Apa yang terjadi padanya? Apakah dia sudah mati? Fan Saoyun mau tidak mau bertanya pada mereka berdua. Tenggorokannya digigit macan tutul, dan dia mati sebelum kita bisa menyelamatkannya, kata salah satu dari keduanya dengan suara gemetar. Mungkinkah dia tidak tahu cara melafalkan istilah Rune untuk melarikan diri? Fan Saoyun bertanya dengan cemberut. Dia membacanya, tapi istilah Rune tidak berfungsi, kata salah satu dari keduanya. Tidak berhasil. Bagaimana mungkin? Fan Saoyun dan yang lainnya bingung. Itu benar, Tuan Mudah Fan. Kami mendengarnya melafalkannya dengan telinga kami sendiri, tetapi setelah melafalkannya, dia masih berdiri di tempat yang sama. Jika bukan karena itu, tenggorokannya tidak akan digigit macan tutul. Tidak mungkin, Mungkinkah dia salah membacanya? Salah satu dari mereka berkata dengan ragu. Dia tidak salah melafalkannya. Itu memang istilah Rune, tapi kami tidak tahu kenapa tidak berhasil, kata keduanya. Mungkinkah istilah Rune tidak berlaku di dunia rahasia ini? Mendengar ini, seseorang tidak bisa tidak khawatir. Fan Saoyun juga merasa bahwa itu mungkin, jadi dia melihat orang di sampingnya dan berkata, Wu Nan, ucapkan istilah Rune. Tetapi Tuan Mudah Fan, saya belum ingin pergi. Melihat Fan Saoyun menyuruhnya berkeliling, murid akademisi mu bernama Wu Nan tidak bisa menahan perasaan tertekan. Jika aku memintamu untuk melafalkannya, maka lafalkanlah. Jangan khawatir, aku akan memberikan kompensasi padamu setelah kita meninggalkan dunia rahasia ini, kata Fan Saoyun dengan ekspresi dingin. Baiklah kalau begitu, Wu Nan tidak punya pilihan selain melafalkan istilah Rune dengan ekspresi pahit. Usai melafalkan istilah Rune, masyarakat sekitar langsung terkejutkan, karena menyadari tidak ada perubahan di sekitar Wu Nan. Dia masih berdiri di tempat yang sama. Mungkinkah istilah Rune tidak berfungsi? Dalam sekejap, ekspresi semua orang berubah. Jika tidak berhasil, akan merepotkan jika mereka menghadapi bahaya di alam rahasia. Lagipula, ada banyak macan tutul dengan kekuatan ahli bela diri level 2 di dunia rahasia ini. Apalagi memasuki gua yang bisa meningkatkan kekuatan mental seseorang bukanlah risiko yang kecil. Cobalah. Untuk memastikan bahwa istilah Rune benar-benar tidak berguna, Fan Saoyun melihat ke orang lain dan berkata, Oke, orang itu menganggup dan mulai melafalkan istilah Rune. Setelah melafalkannya, ekspresi semua orang menjadi lebih buruk karena kali ini tidak berhasil. Sepertinya istilah Rune tidak berlaku di dunia rahasia ini. Mungkinkah tetua itu salah menulis istilah Rune? Seseorang bahkan punya pemikiran seperti itu. Saya kira tidak demikian. Fan Saoyun menggelengkan kepalanya. Dia merasa seharusnya tidak ada kesalahan seperti itu. Apalagi ada sesepuh lain yang mengulasnya setelah menulisnya. Kalau begitu, Tuan Mudavan, apa yang harus kita lakukan? Seseorang mau tidak mau bertanya. Mari kita berkumpul agar kita bisa saling menjaga jika terjadi sesuatu, saran seseorang. Itu tidak akan berhasil. Dengan cara ini, kekuatan mental yang bisa kita tingkatkan setelah memasuki gua akan sangat berkurang. Seseorang segera menggelengkan kepalanya. Tidak ada batasan jumlah orang yang memasuki gua, tetapi ada batasan jumlah kekuatan mental yang dapat ditingkatkan di dalam gua. Dengan banyaknya orang yang masuk, satu orang tidak akan mampu meningkatkan kekuatan mentalnya sama sekali. Fan Saoyun juga tahu ini tidak akan berhasil. Oleh karena itu, setelah memikirkannya, dia berkata, mari kita lakukan dengan cara ini. Empat hingga lima orang dalam satu kelompok. Baiklah, mari kita lakukan seperti yang disarankan Tuan Mudavan. Semua orang merasa ide Fan Saoyun adalah yang terbaik, jadi mereka mengangguk setuju. Yang jelas jumlahnya lebih banyak dari itu, jadi mereka langsung dibagi menjadi dua kelompok. Meski begitu, Fan Saoyun tetap mengingatkan, kamu harus berurusan dengan Lin Li ketika kamu melihatnya. Jangan khawatir, aku pasti akan memenuhi janjiku ketika saatnya tiba. Setelah berpisah dan berjalan selama setengah jam, salah satu mata orang-orang berbinar. Orang itu, sepertinya adalah Lin Li. Yang lain melihat ke arah yang dia tunjuk, dan memang, mereka melihat bahwa orang yang dibalik pohon tidak jauh dari sana sepertinya adalah Lin Long. Cepat, cepat dan kelilingi dia. Ketika salah satu dari mereka mengatakan ini, mereka berempat segera menghampiri dan mengelilinginya. Segera, mereka sampai di pohon dan mengepung orang itu. Saat ini, mereka sangat gembira karena orang yang mereka kelilingi memang Lin Long. Lin Long tidak pernah berinteraksi dengan orang-orang ini sebelumnya, dan dia juga tahu bahwa mereka bukanlah yayasan Fan Saoyun. Namun, karena mereka begitu bersemangat mengelilinginya, itu pasti karena Fan Saoyun telah memberi mereka semacam hadiah. Jelas, dengan imbalan sebesar itu, orang-orang ini tidak menganggap serius ancamannya akan membunuh ayam untuk memperingatkan monyet tersebut. Benar saja, salah satu dari mereka langsung berkata, Lin Li, kami tidak punya dendam terhadapmu. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena telah menyinggung Tuan Muda Fan. Melihat mereka berempat, Lin Long tidak bisa menahan senyum, berapa banyak yang diberikan Tuan Muda Fan kepada Anda. Saya bersedia memberi Anda dua kali lipat. Dia mengatakan ini secara alami untuk menggoda mereka berempat. Dobel, hahaha. Mendengar kata-kata Lin Long, mereka berempat awalnya tercengang, lalu tertawa terbahak-bahak. Lin Li, bisakah kamu berhenti bercanda? Dengan kemampuanmu, bagaimana kamu bisa memberi kami dua kali lipat? Tuan Muda Fan memberi kami satu juta. Kamu tidak akan bisa mendapatkan satu juta bahkan jika kamu mendapatkannya selama beberapa tahun. Mereka berempat segera mulai mengejek Lin Long. Cek-cek, aku ingin memberimu kesempatan, tapi kamu tidak menghargainya. Lupakan saja, Lin Long menggelengkan kepalanya dengan ringan. Lin Li, jangan menyombongkan diri. Kamu tidak memiliki kemampuan sama sekali. Salah satu dari mereka berteriak. Kenapa kamu berbicara terlalu banyak omong kosong dengannya? Beri dia pelajaran saja, teriak orang lain. Baiklah, ayo kita serang bersama. Saat salah satu dari mereka berteriak, mereka berempat secara bersamaan mengaktifkan energi di tubuh mereka dan menyerang Lin Long. Lin Long dengan santai membalas dengan serangan telapak tangan. Serangan telapak tangan itu mendarat, dan mereka berempat mau tidak mau harus mundur beberapa langkah. Bagaimana ini mungkin? Melihat situasi ini, mereka berempat kaget. Orang harus tahu bahwa mereka ada empat. Itu pasti kecelakaan. Dengan pemikiran tersebut, mereka segera melancarkan serangan telapak tangan lagi. Kali ini, mereka langsung mengaktifkan kekuatan penuh mereka. Namun, setelah serangan telapak tangan mendarat, mereka masih tidak bisa melakukan apapun pada Lin Long. Kamu, bisakah kamu menjadi prajurit tingkat dua? Menyadari sesuatu, ekspresi mereka berubah drastis. Itu benar, Lin Long mengangguk. Setelah mendengar kata-kata Lin Long, mereka tidak lagi tega untuk terus bertarung. Dua orang yang lebih pintar segera berbalik dan lari. Setelah tertegun sejenak, dua orang lainnya buru-buru berbalik dan berlari juga. Namun, bagaimana mereka bisa lolos? Hanya dalam waktu singkat, mereka dijatuhkan ke tanah oleh Lin Long. Lin Long tidak membunuh mereka. Sebaliknya, dia mengambil speseton mereka dan pergi. Bukan karena dia tidak ingin membunuh mereka, tetapi karena dia menyadari bahwa macan tutul sudah mendekat. Orang-orang ini sudah terluka parah, dan mereka sama sekali bukan tandingan macan tutul. Ketika macan tutul itu datang, mereka pasti akan mati di bawah cakar dan giginya yang tajam. Oleh karena itu, Lin Long tidak mau repot-repot mengotori tangannya. Orang-orang ini awalnya mengira Lin Long telah membiarkan mereka pergi, dan mereka semua menghela nafas lega. Namun, ekspresi mereka dengan cepat berubah karena mereka menemukan macan tutul itu mendekati mereka. Lin Li, selamatkan aku. Aku salah, Lin Li. Lin Li, jika kamu menyelamatkanku, aku akan berurusan dengan Fan Saoyun bersamamu nanti. Mereka semua berteriak sedemikian rupa. Namun, Lin Long mengabaikan mereka dan langsung pergi. Tidak lama setelah dia pergi, tangisan menyedihkan orang-orang itu terdengar di belakangnya. Mereka datang dari sini. Mungkin kita bisa menemukan Fan Saoyun di sini. Lin Long, yang bergumam pada dirinya sendiri, segera berjalan ke arah asal orang-orang itu. 1439 Setelah berjalan selama satu jam, Lin Long mendengar suara pertempuran sengit datang dari depan. Setelah menyentuh sumber suara, mata Lin Long tidak bisa menahan untuk tidak berbinar. Pasalnya, ia menemukan lima orang berkelahi dengan dua ekor macan tutul. Kedua macan tutul itu sudah diambang kematian karena dikepung. Ketika dia datang, kedua macan tutul itu sudah dibunuh oleh lima orang. Alasan mengapa Lin Long bahagia adalah karena salah satu dari lima orang itu adalah Fan Saoyun. Fan Saoyun, ini waktunya menyelesaikan masalah di antara kita. Dengan pemikiran itu, Lin Long segera berjalan mendekat. Mendengar suara langkah kaki di belakang mereka, mereka berlima langsung menoleh. Lin Li, melihat itu Lin Long, mereka semua sedikit terkejut. Mereka tidak tahu mengapa Lin Long berani datang ketika mereka berlima. Cek-cek, Lin Li, kamu benar-benar berani. Namun, orang yang berani biasanya tidak berumur panjang. Setelah sedikit terkejut, wajah Fan Saoyun menunjukkan ekspresi bahagia. Dia tidak terlalu peduli sekarang. Bagaimanapun, menurutnya, Lin Long akan segera mati di hadapannya. Jika bukan karena fakta bahwa mereka berada di alam rahasia, dia pasti ingin menyiksa Lin Long lebih lama lagi. Kamu salah. Umumnya, orang yang berani biasanya hidup lebih lama. Lin Long tersenyum tipis. Itu orang lain, bukan kamu. Seseorang di samping Fan Saoyun berteriak. Setelah itu, orang lain bahkan berdiri dan berkata, Tuan Mudah Fan, biarkan saya yang menanganinya. Menurutnya, dengan banyaknya orang yang berurusan dengan Lin Long, itu sedikit menghina mereka dan Fan Saoyun. Itu sebabnya dia mengatakan hal seperti itu. Fan Saoyun tidak keberatan dan langsung mengangguk. Baiklah, hadapi dia. Namun, jangan langsung membunuhnya. Aku ingin mempermalukannya nanti. Ya, orang itu mengangguk dan langsung berdiri di depan Lin Long. Lin Li, perhatikan baik-baik. Perhatikan bagaimana aku memberimu pelajaran. Kata orang itu dengan ekspresi bangga. Lin Long dapat melihat bahwa orang ini memiliki kekuatan prajurit tingkat satu di tahap puncak. Karena itu, ia berani menantangnya. Kalau tidak, dia mungkin akan bersembunyi di belakang. Setelah mengatakan itu, orang tersebut menyerang Lin Long dengan telapak tangan. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Jelas, menurutnya, setengah dari kekuatannya sudah cukup untuk menghadapi Lin Long. Adapun Lin Long, dia langsung menyerang dengan telapak tangannya. Ekspresi pria itu berubah drastis saat melihat serangan Lin Long. Dia menyadari bahwa serangan Lin Long sangat kuat. Bam, pria itu terhuyung mundur dan jatuh ke tanah. Lagi, setelah kehilangan seluruh martabatnya, dia melompat dari tanah dan melancarkan serangan telapak tangan lagi ke Lin Long. Kali ini, dia jelas telah melepaskan seluruh kekuatannya. Saat ini, Lin Long tidak mau lagi menggodanya. Sebaliknya, dia melepaskan kekuatan yang cukup untuk membunuhnya. Saat kekuatan telapak tangan Lin Long dilepaskan, wajah pria itu segera berubah. Dia tahu bahwa Lin Long memiliki kekuatan prajurit level 2. Bagaimana dia bisa menghadapi prajurit tingkat 2? Namun, dia tidak punya jalan keluar lain. Bang! Energi telapak tangan menyerang sekali lagi, dan kali ini, pria itu terlempar seperti layang-layang dengan tali putus. Setelah jatuh ke tanah, tubuhnya tegak, dan dia tidak bernapas lagi. Tidak mungkin, kan? Dia mati begitu saja. Seseorang ragu. Seseorang yang tahu berseru, dia adalah prajurit tingkat 2. Prajurit tingkat 2. Mendengar ini, semua orang di tempat kejadian membelalak karena terkejut. Lin Long, kamu, bagaimana kamu bisa menjadi prajurit tingkat 2? Fan Saoyun bertanya dengan tidak percaya. Dia tidak bisa mempercayainya. Selama ini, dia mengira Lin Long hanyalah prajurit tingkat 1. Siapa yang mengira bahwa dia adalah prajurit level 2? Tidak ada yang mustahil, kata Lin Long dengan tenang. Semuanya, serang bersama. Setelah memastikan bahwa Lin Long adalah prajurit level 2, Fan Saoyun tidak berani meminta mereka menyerang satu per satu. Yang lain juga tahu betapa kuatnya seorang prajurit level 2. Oleh karena itu, setelah mendengar kata-kata Fan Saoyun, mereka semua mengeluarkan senjata dan menyerang Lin Long. Dalam sekejap, empat gelombang energi menyerang Lin Long pada saat bersamaan. Adapun Lin Long, dia dengan santai mengeluarkan rune swatnya dan menghadapi empat pancaran energi. Saat ini, dia secara alami menggunakan teknik pedang Wu Lin. Energinya yang kuat ditambah dengan teknik pedang Wu Lin membuatnya tampak seperti tak terkalahkan. Hanya dalam waktu singkat, dia telah mengalahkan semua orang kecuali Fan Saoyun. Sepanjang keseluruhan proses, Fan Saoyun dan yang lainnya tidak dapat melukai sehelai rambut pun di tubuhnya. Melihat ini, Fan Saoyun tidak berani melanjutkan pertarungan. Dia segera berbalik dan berlari. Yang membuat Fan Saoyun senang adalah pada saat kritis ini, dua ekor macan tutul justru menerkam Lin Long dari belakang. Salah satu macan tutul bahkan memiliki kekuatan prajurit tingkat dua. Surga benar-benar berpihak padaku. Fan Saoyun sangat gembira. Sementara Lin Long berbalik untuk menghadapi kedua macan tutul itu, dia secara alami berlari ke depan dengan sekuat tenaga. Setelah berlari beberapa saat, dia hanya berhenti ketika dia melihat Lin Long tidak lagi berada di belakangnya. Dia berencana untuk mengambil nafas sebelum berlari lagi. Lin Li ini sebenarnya memiliki kekuatan prajurit level dua. Dia benar-benar menyembunyikannya dengan baik. Namun, bagaimanapun juga, dia tidak akan menjadi tandingan keluarga penggemar. Setelah meninggalkan alam mistik, saya akan segera menyampaikan kabar ini kepada ayah saya dan memintanya untuk membunuh Lin Li ini apapun yang terjadi, meskipun itu berarti menyinggung Akademi Sing Wu. Ini adalah rencana Fan Saoyun. Setelah pemikiran ini terlintas di benaknya, dia terus berlari ke depan. Saat dia melangkah maju, dia mendengar suara aneh datang dari atasnya. Tidak ada burung di alam mistik ini. Mengapa ada suara di atasnya? Bingung, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Setelah melihatnya, dia semakin terkejut. Sebenarnya ada seseorang yang terbang di atasnya. Alam mistik ini tidak mengizinkan orang dengan kekuatan seperti itu untuk masuk. Apa yang sedang terjadi? Fan Saoyun kembali bingung. Mungkinkah seorang penatua menyadari ada sesuatu yang tidak beres? Memikirkan hal ini, hati Fan Saoyun langsung menjadi liar karena kegembiraan. Karena jika ini masalahnya, dia tidak perlu khawatir dikejar oleh Lin Long lagi. Selama dia menceritakan masalah ini kepada orang-orang di atasnya, dia pasti bisa meninggalkan alam mistik ini dengan selamat. Segera, dia berteriak ke arah langit di atasnya. Aku di sini. Begitu suaranya turun, pihak lain segera turun ke arahnya. Melihat pihak lain turun, hati Fan Saoyun langsung jatuh ke tanah. Sialan, Lin Li, jika kamu mengejarku lagi, lihat saja bagaimana aku akan menghadapimu. Fan Saoyun bahkan berpikir sendiri. Saat dia memikirkan hal ini, orang di langit juga mendarat di depannya. Namun, setelah melihat wajah orang ini, senyuman di wajah Fan Saoyun langsung membeku. Ini karena orang tersebut adalah Lin Li. Lin Li, kenapa kamu? Fan Saoyun mau tidak mau melebarkan matanya. Tidak bisakah kamu mengetahuinya? Dengan mengatakan itu, Lin Long berbalik. Tatapan Fan Saoyun langsung terfokus pada pesawat di belakang Lin Long. Saat melihat pesawat ini, dia langsung memikirkan sesuatu. Kamu, mungkinkah kamu lah yang mengambil pesawat itu dari Cui Sing Lo dan memperbaikinya? Fan Saoyun berseru kaget. Lin Long mengangguk lalu tersenyum. Sepertinya kamu tidak sebodoh yang kukira. Meskipun dia diejek oleh Lin Long, pikiran Fan Saoyun tidak tertuju pada hal ini sama sekali. Satu-satunya hal yang dia pikirkan adalah bagaimana Lin Long memiliki begitu banyak uang untuk menawar pesawat ini dan mampu memperbaikinya. Kita harus tahu bahwa jumlahnya lebih dari 3 juta yuan, yang bukan sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Apalagi kesulitan untuk memperbaikinya pun semakin besar. Bahkan keluarga penggemar tidak dapat melakukannya. Jika tidak, ayahnya, Fan Seng Lin, akan mengertakkan gigi dan menawar pesawat ini apapun yang terjadi. Oleh karena itu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, bagaimana kamu bisa punya begitu banyak uang dan bahkan memperbaikinya. Ini terlalu rumit, dan akan memakan banyak waktu untuk menjelaskannya, jadi saya tidak bermaksud memberitahu Anda, kata Lin Long dengan tenang. Mendengar kata-kata Lin Long, wajah Fan Saoyun berkedut. Melihat Lin Long, Fan Saoyun tiba-tiba berkata, Lin Li. Lepaskan aku. Selama kamu melepaskanku, aku tidak akan mempersulitmu di masa depan. Keluarga penggemar kami juga akan mendukungmu. Awalnya, dia tidak berpikir Lin Long akan membiarkannya pergi. Namun, semakin banyak dia berbicara, dia menjadi semakin percaya diri. Ini karena dia memikirkan kekuatan keluarga Fan. Keluarga penggemarmu kuat, saya kira tidak demikian. Jika tidak, mengapa Anda menawar pesawat ini? Lin Long menggelengkan kepalanya. Mendengar kata-kata Lin Long, Fan Saoyun merasa sedikit putus asa. Memikirkan sesuatu, dia langsung berkata dengan sengit, Lin Li, kamu juga tahu kekuatan keluarga Fan. Jika kamu membunuhku, kamu pasti akan diburu oleh keluarga Fan. Ketika saatnya tiba, tidak peduli seberapa kuatnya kamu, kamu pasti akan mati. Kamu salah. Aku tidak akan takut dengan ancaman seperti itu. Dengan mengatakan itu, Lin Long perlahan berjalan menuju Fan Saoyun. Pada saat ini, Fan Saoyun tiba-tiba berbalik dan berlari menyelamatkan nyawanya. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini kecepatan Fan Saoyun tampak beberapa kali lebih cepat. Lin Long sedikit terkejut, tapi dia dengan cepat mengerti. Fan Saoyun pasti sudah mengonsumsi pil peningkat kecepatan yang dia beli sebelumnya. Dia mungkin tidak menggunakannya sampai saat hidup dan mati ini. Jika itu terjadi di masa lalu, Lin Long tidak akan bisa mengejarnya. Namun, sekarang Lin Long memiliki pesawatnya, bagaimana mungkin dia tidak bisa mengejar ketinggalan? Segera, Lin Long mengaktifkan sayap di punggungnya dan mengejar Fan Saoyun. Dalam waktu singkat, Lin Long mendarat di depan Fan Saoyun dan menamparnya dengan telapak tangannya. Meskipun Fan Saoyun sudah bersiap, dia masih terjatuh oleh telapak tangan Lin Long. Perbedaan kekuatan antara dia dan Lin Long terlalu besar. Perbedaan tingkat budidaya setara dengan jurang. Namun, setelah terjatuh, Fan Saoyun segera bangkit. Sepertinya dia tidak menderita luka apapun. Lin Long juga bisa melihat bahwa Fan Saoyun mengenakan baju besi rahasia. Seharusnya itu yang dia tawar di pelelangan. Lin Long berpikir dalam hati. Namun, dengan kekuatan Lin Long saat ini, mengapa dia khawatir menyerang armor rahasia Fan Saoyun? Lin Long segera muncul di depan Fan Saoyun dan menyerangnya dengan telapak tangannya. Melihat serangan telapak tangan Lin Long, Fan Saoyun dengan cepat membalikkan badan dan menghindar. Serangan telapak tangan Lin Long mengirimnya terbang lagi. Namun, pada saat dia mencoba untuk bangun, ujung pedang rahasia Lin Long sudah mengarah ke tenggorokannya. Melihat ujung tajam pedang yang masih berkedip-kedip, Fan Saoyun benar-benar lemas. Dia tahu bahwa dia tidak hanya kalah, tetapi dia juga akan kehilangan nyawanya di sini. Lin Long tidak bisa diganggu lagi dengan Fan Saoyun. Oleh karena itu, dia menggerakkan tangannya dan bersiap untuk membunuh Fan Saoyun. Namun, saat ini, teriakan dingin datang dari belakangnya. Biarkan dia pergi. Mendengar suara ini, Lin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh. Saat dia menoleh, dia melihat orang bertopeng dari sebelumnya. Pada saat ini, Lin Long tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan sedikit kejutan di wajahnya. Faktanya, keterkejutan di hatinya bahkan lebih besar dari apa yang terlihat di wajahnya. Ini karena pihak lain sebenarnya adalah ahli bela diri peringkat ketiga. Itu bukanlah ahli bela diri peringkat pertama yang dia duga sebelumnya. Lin Long berpikir pada dirinya sendiri bahwa sebenarnya ada kesalahan dalam kehendak ilahi. Terlebih lagi, itu adalah kesalahan besar. Namun, dia tidak terlalu terkejut. Bagaimanapun juga, kehendak ilahi miliknya telah terpengaruh di dunia rahasia ini. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dia tidak dapat merasakan kehendak ilahi pihak lain ketika dia dengan sengaja menyembunyikannya. Melihat Lin Long berbalik, Fan Saoyun, yang mengira dia punya kesempatan, dengan cepat mencoba melarikan diri. Namun, saat dia menggerakkan kakinya, pedang rahasia Lin Long langsung menghantam kepalanya, menyebabkan suara mendengung meledak di kepalanya. Kemudian, dia hanya bisa memegangi kepalanya dan berjongkok kesakitan. Siapa kamu? Sepertinya tidak ada ahli kuat sepertimu di antara murid baru, kan? Lin Long bertanya. Kamu tidak perlu tahu siapa aku, jawab pihak lain acuh tak acuh. Karena itu masalahnya, aku hanya bisa membunuhnya. Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Kemudian, dia mengarahkan pedang rahasia di tangannya ke arah Fan Saoyun. Kakak senior, selamatkan aku, jika kamu menyelamatkanku, keluarga penggemar kami pasti tidak akan melupakan kebaikanmu yang luar biasa. Fan Saoyun, yang berada di belakang Lin Long, buru-buru berteriak. Ini adalah sedotan yang menyelamatkan nyawanya. Dia harus memegangnya bagaimanapun caranya. Mendengar perkataannya, pria bertopeng itu langsung mengerutkan kening dan berkata, lepaskan dia. Pasti ada manfaatnya melepaskan dia. Misalnya, bagaimana kalau kamu mundur sejauh 20 kaki? Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Tidak mungkin, kata pria bertopeng itu langsung. Tidak mungkin, maka aku tidak akan menahan diri. Begitu dia selesai berbicara, tangan Lin Long gemetar. Ujung pedang rahasia segera menarik garis di wajah Fan Saoyun. Dalam sekejap, Fan Saoyun menjerit mengerikan. Untungnya, wajahnya hanya cacat. Jika kamu tidak mundur, jangan salahkan aku karena tidak sopan, kata Lin Long acuh tak acuh. Pihak lain terlalu dekat dengannya. Lin Long tidak berani menjamin bahwa dia akan mampu menghindari serangan pihak lain setelah mengaktifkan perangkat terbang. Bagaimanapun, pihak lain adalah prajurit kelas tiga. Oleh karena itu, Lin Long secara alami menggunakan Fan Saoyun untuk mengancam pihak lain dan membuatnya mundur. Bagus. Tria bertopeng itu berkata tanpa daya. Alasan mengapa orang ini berani mundur adalah karena dia jauh lebih kuat dari Lin Long. Dia merasa bahwa dia bisa menjatuhkan Lin Long tidak peduli seberapa banyak dia mundur. Saat dia berbicara, dia mulai mundur. Dengan sangat cepat, dia mundur sejauh 20 kaki. Bisakah kamu melepaskannya sekarang? Tria bertopeng itu bertanya. Tentu saja, Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Lalu, dia meraih Fan Saoyun dan langsung melemparkannya. Namun, ketika Fan Saoyun berada di udara, pedang rahasia di tangan Lin Long yang lain menyerang Fan Saoyun dengan kecepatan kilat. Ah, jeritan Fan Saoyun yang mengental terdengar di udara. Kamu berani. Tria bertopeng itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dengan marah. Lalu, dia langsung menyerang Lin Long. Sosoknya sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia sudah bergegas ke depan Lin Long. Pada saat yang sama, energi telapak tangannya juga menyerang Lin Long. 1440 Namun, saat telapak tangan lawan hendak mengenai Lin Long, sepasang sayap tiba-tiba muncul di punggungnya dan membawanya ke udara, memungkinkan dia menghindari serangan lawan tepat pada waktunya. Melihat Lin Long yang terbang di udara, orang di depannya terkejut. Mungkinkah ini adalah seorang pejuang di puncak level 4? Pikiran ini bahkan terlintas di benaknya. Namun, dia segera menyadari bahwa Lin Long bukanlah seorang pejuang di puncak level 4. Alasan kenapa dia bisa terbang adalah karena dia menggunakan pesawat terbang. Jika bukan itu masalahnya, bagaimana Lin Long bisa melarikan diri dengan mudah? Serangan telapak tangan sederhana bisa saja membunuhnya. Lin Li, dari mana kamu mendapatkan pesawatnya? Orang itu bertanya setelah tertegun beberapa saat. Saya membelinya di pelelangan, kata Lin Long dengan tenang. Membelinya di pelelangan, mustahil, orang itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Menurutnya, jika pesawat seperti itu dilelang di kota Sing Wu, akan menimbulkan keributan. Pada saat itu, berbagai guru dan tetua akademi Sing Wu pasti akan menawarnya. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki informasi apapun tentang hal itu? Tidak apa-apa jika kamu tidak percaya padaku. Tapi, siapa kamu? Lin Long bertanya dengan rasa ingin tahu. Sekarang, dia dirugikan karena dia tidak tahu siapa pihak lain karena pihak lain memakai topeng. Jika kamu ingin tahu siapa aku, kamu akan tahu kapan kamu mati, kata pihak lain dengan dingin. Setelah jeda sebentar, dia berkata, Lin Li, kamu sebenarnya adalah prajurit tingkat dua. Sepertinya aku telah meremehkanmu. Kamu ingin membunuhku. Saya harap Anda dapat melakukan apa yang Anda inginkan. Dengan itu, Lin Long langsung terbang. Dia tahu bahwa di alam rahasia tingkat ini, mustahil baginya untuk membunuh pihak lain tidak peduli metode apa yang dia pikirkan. Karenanya, dia tidak ingin membuang waktu lagi di sini. Tunggu saja, aku pasti akan membunuhmu. Melihat Lin Long pergi, mata orang itu memancarkan cahaya yang tajam. Dia menatap ke arah di mana Lin Long pergi dan berpikir sendiri. Tidak ada yang bagus pada level ini. Terlebih lagi, ada pembangkit tenaga listrik di sini. Oleh karena itu, Lin Long langsung terbang menuju tempat di mana dia mungkin memasuki level kedua. Ketika dia sudah agak jauh dari tempat itu, dia segera mendarat dan berjalan ke depan dengan hati-hati. Di level ini, jelas ada monster level 2 paling banyak di sini, jadi dia tidak berani gegabuh. Mengandalkan kehendak ilahi yang kuat, Lin Long akhirnya tiba di tempat macan tutul itu menghilang. Saat dia mendekat, Lin Long dapat mengetahui dari riak-riak di ruang sekitarnya bahwa ini seharusnya menjadi pintu masuk ke lantai 2. Benar saja, hanya dalam dua tarikan napas, sosoknya menghilang dari tempatnya berdiri. Setelah kilatan cahaya putih, Lin Long menemukan dirinya di tempat lain. Ini pasti lantai 2, pikir Lin Long dalam hati. Medan di sini sama dengan lantai pertama. Dari jauh, Lin Long memperhatikan ada sebuah pavilion tidak jauh dari situ. Seharusnya sama dengan lantai pertama, dengan setiap pavilion dikelilingi oleh sebuah gua. Dengan pemikiran itu, Lin Long segera berjalan menuju pavilion. Di tengah jalan, seekor binatang buas menghalangi jalan Lin Long. Itu juga seekor macan tutul, tetapi ia memiliki kekuatan seorang ahli bela diri tingkat 2. Setelah mengeluarkan pedang rune dan menggunakan keterampilan pedang wulin, Lin Long dengan mudah membunuh macan tutul itu. Setelah berjalan beberapa saat, dia sampai di pavilion dan menemukan sebuah gua di sekitarnya. Sebelum dia bisa masuk, dua macan tutul lainnya dengan kekuatan seorang ahli bela diri tingkat 2 bergegas mendekat. Setelah satu putaran pertarungan, Lin Long mengandalkan pedang rune dan keterampilan pedang wulin untuk membunuh kedua macan tutul tersebut. Setelah itu, Lin Long memasuki gua. Seperti lantai satu, gua ini juga merupakan aula besar setelah berjalan beberapa saat. Aula itu juga kosong. Pada saat inilah Lin Long tiba-tiba merasa pikirannya menjadi kosong. Kemudian, beberapa ahli bela diri yang kuat tiba-tiba muncul di sekitarnya. Pemimpinnya jelas adalah pria bertopeng yang pernah dia temui sebelumnya. Hanya dengan pandangan sekilas, orang-orang ini segerami energinya dan menyerangnya. Mengetahui bahwa ini hanyalah ilusi, Lin Long tidak bergerak. Benar saja, tebakan Lin Long benar. Energi orang-orang ini tidak membahayakan dirinya. Setelah beberapa saat, ilusi ini menghilang tanpa jejak. Apa yang dilihat Lin Long di depannya masih berupa aula kosong. Serangan kehendak ilahi di gua ini jelas lebih kuat daripada serangan di lantai pertama. Lin Long menganggup pada dirinya sendiri. Namun, karena kehendak ilahi yang kuat, dia tidak khawatir dengan serangan semacam itu. Setelah hati-hati melihat sekeliling dan memastikan tidak ada yang lain, Lin Long meninggalkan tempat ini. Setelah keluar dari gua batu ini, Lin Long terus berjalan ke depan. Setelah itu, dia bertemu lebih banyak macan tutul, dan beberapa di antaranya bahkan sekuat macan tutul yang dia temui sebelumnya, dengan kekuatan prajurit level 2 pada puncaknya. Untungnya, yang terkuat hanya memiliki kekuatan seorang ahli bela diri puncak tingkat 2. Jika ada ahli bela diri puncak level 3, itu akan merepotkan. Meskipun ada banyak macan tutul, Lin Long masih mengandalkan kehendak ilahi yang kuat untuk menghindari mereka. Tentu saja, ada kalanya dia bertemu dengan macan tutul ini. Namun, kebanyakan dari mereka hanya satu atau dua macan tutul, yang bisa dia tangani. Bahkan jika dia tidak bisa menanganinya, dia memiliki pesawat yang memungkinkan dia melarikan diri dengan selamat. Dia sepertinya satu-satunya orang di lantai dua dunia rahasia. Oleh karena itu, setelah berjalan lama, dia tidak bertemu orang lain. Dia tidak tahu apakah dia akan dikirim secara paksa keluar dari dunia rahasia setelah 3 hari. Pikiran ini terlintas di benak Lin Long saat dia memikirkan tentang apa yang telah terjadi sebelumnya. Saat ini, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia hanya bisa menunggu dan melihat. Jika dia benar-benar tidak bisa pergi, dia akan memikirkan cara lain. Setelah berjalan beberapa saat, Lin Long menemukan pavilion lain di depannya. Dia hampir selesai berjalan di lantai dua, jadi seharusnya tidak banyak pavilion yang tersisa. Dengan pemikiran ini, Lin Long berjalan menuju pavilion. Lin Long dengan cepat menemukan gua batu di sekitar pavilion. Gua batu itu tidak berbeda dengan gua batu lainnya. Begitu dia masuk, Lin Long memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Pasalnya, lorong gua batu ini jelas lebih lebar. Tak hanya itu, seluruh lorongnya jelas terbuat dari marmer berkualitas tinggi. Setelah masuk, ekspresi terkejut di wajah Lin Long semakin dalam. Ini karena dia menemukan Ola di dalamnya juga megah. Tidak hanya itu, ruangannya juga jauh lebih luas dibandingkan Ola di gua batu sebelumnya. Di tengah Ola terdapat dua pilar yang hanya bisa dipeluk oleh beberapa orang. Seekor macan tutul diukir di setiap pilar. Mereka tampak seperti aslinya, seolah-olah hendak melompat keluar dari pilar. Apa alasan mengapa gua batu ini sangat berbeda dengan gua batu lainnya? Saat dia memikirkan hal ini, Lin Long menyadari bahwa macan tutul di dua pilar tampak hidup. Tidak, mereka benar-benar hidup kembali. Saat berikutnya, mereka tiba-tiba melompat keluar dari pilar batu dan menerkam ke arah Lin Long. Ini masih ilusi, pikir Lin Long dalam hati. Makanya, dia tidak bergerak sama sekali. Namun, di saat berikutnya, cakar tajam kedua macan tutul itu menggores tubuhnya, meninggalkan beberapa bekas darah. Lin Long terkejut. Dia dengan cepat mengeluarkan runeswatnya dan menggunakan teknik pedang wulin. Namun, yang membuat ekspresinya berubah jelek adalah kedua macan tutul ini jelas memiliki kekuatan prajurit tingkat ketiga. Oleh karena itu, dia bukan tandingan mereka. Setelah hanya menggunakan satu gerakan, dia didorong ke tanah oleh kedua macan tutul tersebut. Kemudian, kedua macan tutul itu membuka mulutnya yang berdarah dan memperlihatkan taringnya yang sangat tajam. Kemudian, mereka menggigit lehernya. Lin Long hanya merasakan sakit yang luar biasa di lehernya. Ini bukanlah akhir. Kedua macan tutul itu mulai menggigit bagian tubuhnya yang lain. Ini hanyalah ilusi, dan dia harus bertahan. Di tengah rasa sakit ini, Lin Long dengan ketat menjaga kejernihan terakhir dalam pikirannya. Meski begitu, rasa sakit di sekujur tubuhnya tak kunjung berkurang. Rasa sakit seperti ini membuatnya merasa seperti akan pingsan kapan saja. Namun, dengan kehendak ilahi yang kuat dan kemauannya sendiri, dia akhirnya bertahan. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dia tiba-tiba menyadari bahwa kedua macan tutul di depannya tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Dia sekali lagi melihat Aula kosong. Benar saja, ini hanyalah ilusi. Lin Long segera menghela nafas lega. Meski begitu, rasa sakit di berbagai bagian tubuhnya sepertinya masih ada. Untungnya, kehendak ilahinya kuat. Kalau tidak, kemungkinan besar dia akan jatuh ke dalam ilusi ini. Pikiran ini terlintas di benak Lin Long. Tentu saja, jika kehendak ilahinya tidak dibatasi, mengingat kehendak ilahi sebelumnya, bagaimana mungkin ilusi seperti itu bisa menjebaknya begitu lama. Setelah hati-hati melihat sekeliling dan memastikan bahwa tidak ada yang lain, Lin Long meninggalkan tempat ini. Setelah berjalan keluar dari tempat ini, wajah Lin Long kembali menunjukkan ekspresi terkejut. Pasalnya, ia menyadari bahwa gua batu tersebut tidak runtuh karena kepergiannya. Ini sungguh aneh. Setelah melihat lebih dekat, Lin Long meninggalkan tempat ini. Setelah mengambil beberapa langkah, tiba-tiba seekor macan tutul muncul di hadapannya. Melihat macan tutul ini, wajah Lin Long mau tidak mau berubah menjadi sedikit jelek. Macan tutul ini sebenarnya memiliki kekuatan prajurit kelas 3. Seharusnya tidak ada macan tutul yang kuat di sini. Mungkinkah itu seperti macan tutul kelas 2 puncak yang dia temui di alam rahasia tingkat pertama? Pikiran ini terlintas di benak Lin Long. Pada saat itulah macan tutul bergegas mendekat. Lin Long buru-buru menebas dengan pedangnya. Tebasan ini secara alami adalah teknik pedang Wu Lin miliknya. Namun, kekuatan serangannya kuat, dan dia langsung dikirim terbang oleh macan tutul. Setelah itu, macan tutul tersebut langsung menyerang Lin Long. Namun, saat hendak menggigit Lin Long, sayap di belakang punggung Lin Long sudah diaktifkan. Seluruh tubuhnya juga terbang ke dalam kehampaan, nyaris menghindari taring macan tutul. Tidak dapat menangkap Lin Long, macan tutul itu hanya bisa mengaum dengan marah di kehampaan. Namun, apa gunanya suara gemuruh seperti itu? Itu sama sekali tidak membahayakan Lin Long. Oleh karena itu, setelah beberapa saat, ia hanya bisa berbalik dan pergi. Sambil berpikir, Lin Long segera mengikuti di belakang macan tutul itu. Setelah mengikuti macan tutul ke lembah di bawah, macan tutul itu tiba-tiba menghilang. Sepertinya itu seperti dugaannya. Ini mungkin tempat untuk memasuki alam rahasia tingkat bawah. Lin Long bersuka cita di dalam hatinya. Meskipun tetua tidak menyebutkan bahwa masih ada tiga tingkat alam rahasia, menilai dari situasi saat ini, Lin Long merasa bahwa tiga tingkat alam rahasia harus ada. Tidak banyak yang tersisa di alam rahasia tingkat kedua. Dia akan memasuki alam rahasia tingkat ketiga untuk melihatnya. Dengan pemikiran ini, Lin Long segera turun. Yang membuat wajahnya menjadi jelek adalah saat dia turun, tiba-tiba seekor macan tutul muncul di sampingnya. Selain itu, ia juga merupakan macan tutul dengan kekuatan prajurit kelas tiga. Berlari. Begitu dia melihat macan tutul itu muncul, Lin Long segera berlari keluar. Meski begitu, dia tetap terlempar karena serangan telapak tangan macan tutul. Melihat Lin Long dikirim terbang, macan tutul itu segera bergegas mendekat. Namun, saat ia membuka mulutnya yang berdarah untuk menggigit Lin Long, Lin Long tiba-tiba melompat dan bergegas ke kemungkinan pintu masuk ke alam rahasia tingkat ketiga dengan kecepatan tercepatnya. Setelah sadar, macan tutul itu buru-buru mengejarnya. Namun, saat hendak menerkam Lin Long, sosoknya sudah menghilang. Dengan kilatan cahaya putih, Lin Long menemukan dirinya berada di hutan lebat. Pepohonan di sini jelas jauh lebih lebat dibandingkan di tingkat pertama dan kedua. Yang membuat Lin Long mengerutkan kening adalah macan tutul di sekitarnya juga lebih kuat daripada tingkat kedua. Mereka semua memiliki kekuatan prajurit kelas tiga. Jika bukan karena kehendak ilahi yang kuat, dia tidak akan bisa tinggal di sini selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Lin Long berpikir dalam hati. Segera, dia menemukan tempat tersembunyi dan menelan pil penyembuhan tingkat tertinggi. Kemudian, dia bermeditasi di tempat itu untuk menyembuhkan luka-lukanya. Setelah diserang oleh kedua macan tutul tadi, dia sudah menderita luka yang cukup parah. Setelah bermeditasi dan menyembuhkan luka-lukanya selama sekitar seperempat jam, Lin Long berdiri dan bergerak maju. Sepanjang jalan, dia sesekali bertemu dengan beberapa binatang buas dengan kekuatan prajurit kelas tiga. Seringkali, dia bisa mengandalkan kehendak ilahi yang kuat untuk menghindarinya. Jika dia tidak bisa menghindarinya, dia akan menggunakan pesawat itu untuk terbang. Alasan mengapa dia tidak menggunakan pesawat itu sepanjang waktu adalah karena energinya terbatas. Jika dia menggunakannya terus-menerus, akan merepotkan jika energinya habis. Tentu saja, setelah energi pesawat habis, ia dapat menyerap energi di sekitarnya melalui runik arai di tubuhnya dan perlahan pulih. Namun hal ini memerlukan waktu yang lama dan tidak dapat dilakukan dalam sekali jalan. Karena itu, dia tidak menggunakan pesawat tersebut sepanjang waktu. Setelah menghabiskan satu jam, Linlong menyadari bahwa pepohonan di sekitarnya semakin sedikit. Kemudian, dia menemukan dirinya berada di tepi tebing. Setelah melihat sekeliling, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi terkejut. Ini jelas merupakan puncak gunung yang tinggi. Di puncak, tempat dia berdiri, ada jurang maut. Jurang ini sangat dalam. Dia percaya bahwa jika dia melompat, dia pasti akan jatuh dan mati. Jurang ini lebarnya setidaknya beberapa ratus kaki. Yang mengejutkan adalah ada tebing sepi di tengah jurang ini. Linlong mendonga dan bisa melihat pohon besar tumbuh di tebing yang sepi. Tampaknya ada buah aneh yang tumbuh di sana. Buah seperti itu sebenarnya bisa ada di tempat seperti itu. Itu pasti sesuatu yang luar biasa. Pikiran seperti itu terlintas di benak Linlong. Selain pohon sebesar itu, sepertinya ada beberapa macan tutul di atasnya. Sebenarnya ada lorong antara tebing yang sepi ini dan tepi tebing, yang merupakan jembatan rantai logam. Macan tutul itu pasti telah melewati jembatan rantai logam untuk mencapai puncak tebing yang sepi. Saat ini, bahkan ada beberapa macan tutul tergeletak di jembatan rantai logam. Terima kasih telah menonton!